Tuhan, apakah kita akan pergi begitu saja? Sementara Wang Chen dan yang lainnya mengerutkan kening, di sisi lain, setelah meninggalkan kota dosa, kedua pria di samping jubah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Saat itu, mereka bingung. Bukankah mereka datang ke sini untuk mencari harta karun Wang Chen? Tetapi sekarang setelah mereka melihat harta karun itu, mengapa mereka mundur? Memikirkan hal ini, mereka berdua memandang Black Robe dengan curiga. Jika mereka pergi begitu saja, bukankah mereka akan datang dengan sia-sia? Ditambah lagi, Zetian terbunuh. Meskipun Zetian terluka parah, namun, kekuatannya tidak buruk. Jika dia diberi waktu 2 hingga 3 bulan lagi, dia akan bisa pulih sepenuhnya. Pada saat itu, dia bahkan bisa memiliki kemampuan seorang kultifator yang murni tingkat lanjut. Kultifator sekuat itu dibunuh begitu saja. Mereka tidak mengerti apa yang dipikirkan Black Robe. Mendengar kata-kata mereka, bibir jubah hitam membentuk senyuman dingin. Dia menghentikan langkahnya dan menyipitkan matanya pada keduanya. Apa pendapatmu tentang kemampuan Wang Chen? Ini. Kata-kata Black Robe membuat mereka berdua ragu. Zetian, meskipun kemampuan Wang Chen tidak pada tingkat yang murni, tapi... Pria di tangan kiri Black Robe merenung dan mengerutkan kening. Saya khawatir dia sudah berada pada level yang murni. Kata pria di sebelah kanan jubah hitam. Tidak, mungkin saja kemampuannya tidak berada pada level yang murni. Namun, menghadapi kata-kata kedua bawahannya, mata jubah hitam berkilat dan dia mendengus dingin. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Aura itu? Begitu kuat? Bagaimana bisa yang murni setengah langkah? Memilikinya? Yang murni setengah langkah? Wang Chen ini? Mungkinkah dia belum mencapai tingkat yang murni? Seketika, dua bawahan Black Robe mengungkapkan ekspresi terkejut. Segera setelah itu, keduanya menjadi cemas. Tuanku, karena Wang Chen ini belum mencapai tingkat yang murni. Mengapa kita tidak menyerang dan membunuh saja orang-orang ini? Penundaan yang tidak semestinya menimbulkan masalah. Keduanya secara alami mengetahui kepribadian jubah hitam. Setelah mengikuti Black Robe selama bertahun-tahun, mereka tahu orang seperti apa dia. Jubah hitam itu kejam dan kejam. Namun, dia juga takut mati. Jika jubah hitam tidak memastikan kekuatan Wang Chen, masuk akal jika dia mundur. Dan sekarang, karena jubah hitam sudah membuat keputusan, kenapa? Tuan, mengapa kita tidak kembali sekarang? Saat ini, Wang Chen jelas tidak waspada. Jika kita kembali sekarang, dia pasti tidak berdaya. Seluruh kota nefas berada dalam jangkauan kita. Setelah ragu-ragu, mereka berdua bertanya pada Black Robe dengan penuh semangat. Tidak. Namun, saat mereka berdua selesai berbicara, jubah hitam mendengus dingin. Matanya menjadi dingin. Baru saja, seseorang sedang memperhatikan kita dalam kegelapan. Saat dia berbicara, ekspresi Black Robe menjadi sangat serius. Apa? Apakah seseorang memperhatikan kita dalam kegelapan? Siapa ini? Mendengar perkataan pria berjubah hitam itu, kedua orang yang hadir langsung melebarkan mata dan berteriak tak percaya. Sebelumnya, di luar kota dosa, mereka telah menjadi sasaran seseorang. Mengapa mereka berdua tidak menyadarinya sama sekali? Kita harus mengetahui kekuatan keduanya. Keduanya telah melangkah ke tahap tengah matahari murni dan bahkan mendekati tahap akhir matahari murni. Di dunia ini, hanya ada sangat sedikit orang yang bisa bersembunyi tanpa ketahuan. Mungkinkah orang yang bersembunyi di kegelapan adalah seorang ahli yang tiada taranya? Memikirkan hal ini, mereka berdua mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Tuan, orang yang bersembunyi di kegelapan, bagaimana kekuatannya? Memikirkan hal ini, mereka berdua buru-buru bertanya pada jubah hitam. Saya tidak yakin, saya tidak mendeteksi kekuatannya. Namun, dia pasti telah melangkah ke alam matahari murni, dan kekuatannya sangat kejam. Jika dia tidak sengaja melepaskan jejak auranya untuk saya tangkap, saya khawatir saya tidak akan bisa mendeteksi keberadaannya. Ekspresi Black Robe sangat serius. Benar sekali, orang yang bersembunyi di kegelapan adalah orang yang kejam dan memiliki metode yang luar biasa. Saat Wang Chen sedang berbicara dengan jubah hitam, sedikit niat membunuh muncul di hatinya dan dia akan menyerang. Gumpalan aura itu dilepaskan dan langsung menuju Black Robe. Jejak aura inilah yang membuat jubah hitam bertahan dengan kuat. Saat itu, betapa kagetnya Black Robe. Sebenarnya ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan tanpa ketahuan olehnya. Bisa dibayangkan kalau kekuatan orang ini memang luar biasa. Faktanya, dia tidak kalah dengan dia. Dalam keadaan seperti itu, Zetian akhirnya menyetujui permintaan Wang Chen untuk berdebat dalam waktu setengah bulan. Ini adalah satu-satunya solusi. Apakah orang yang bersembunyi di kegelapan adalah seseorang dari keluarga Wang? Melihat ekspresi serius Black Robe, setelah merenung sejenak, dua orang yang mengikuti Black Robe bertanya. Saya tidak yakin. Namun, paling tidak, dia punya hubungan keluarga dengan keluarga Wang. Apalagi kekuatan orang ini tidak lemah. Saya khawatir dia tidak kalah dengan saya. Jubah Hitam menghela nafas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika orang ini ada di sini, saya khawatir meskipun Tuhan menang dalam waktu setengah bulan, saya khawatir dia akan tetap ikut campur. Jika itu masalahnya. Keduanya tiba-tiba mengerutkan kening. Tuhan, mengapa kita tidak mencari bantuan dari Heaven Murder Alliance? Memikirkan hal ini, mereka berdua buru-buru bertanya. Tidak. Namun, sebelum mereka berdua dapat berbicara, Jubah Hitam mendengus dengan wajah muram. Beritahu para ahli di Heaven Murder Alliance tentang Wang Chen. Jubah Hitam tidak sebodoh itu. Jika dia melakukannya, dia bisa memusnahkan keluarga Wang sepenuhnya. Dengan bantuan ahli super di Heaven Murder Alliance, mereka secara alami dapat menekan keluarga Wang. Tapi, jadi kenapa? Pada saat itu, apakah giliran Jubah Hitam yang mendapatkan harta tertinggi Wang Chen? Jubah Hitam tidak akan melakukan hal seperti itu. Harta karun tertinggi ini, dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Huff, setengah bulan. Bahkan jika kita memberi Wang Chen ini waktu setengah bulan lagi, lalu bagaimana? Saya ingin melihat seberapa kuat dia. Adapun orang yang bersembunyi di kegelapan. Saya punya cara untuk menghadapinya. Setelah beberapa saat, Jubah Hitam menunjukkan senyuman dingin. Orang yang bersembunyi di kegelapan. Paling-paling, kekuatannya setara dengan miliknya. Kalau tidak, dia tidak akan bersembunyi di kegelapan hari ini. Mungkin dia akan langsung menyerang. Karena dia tidak ingin bertarung dengannya, dia tidak boleh memiliki kepercayaan diri untuk menekannya sepenuhnya. Dalam hal ini, Jubah Hitam masih punya ruang untuk bermanuver. Sekarang, satu-satunya hal yang dia tidak jelas adalah kekuatan Wang Chen. Belum berada di alam yang murni. Jika itu masalahnya, tentu saja dia tidak takut. Namun, ketika dia memikirkan kemampuan Wang Chen untuk membunuh Zetian, dia tidak bisa tidak berhati-hati. Hari ini, jika Wang Chen dan orang yang bersembunyi di kegelapan bergabung, Jubah Hitam tidak memiliki peluang untuk menang. Inilah alasan utama mengapa dia mundur. Bagaimana dengan ini? Shen Yun, kamu tetap di sini. Kembali ke kota Dosa. He he, mari kita lihat seberapa kuat Wang Chen. Jika dia kuat, mundurlah. Jika dia tidak cukup kuat, kami akan menangkapnya. Setelah beberapa saat, mata Black Robe berkilat dingin saat dia berbicara kepada pria di sampingnya. Meninggalkan. Bahkan jika dia mundur, Jubah Hitam tidak akan pergi begitu saja. Dia harus mengetahui kekuatan Wang Chen. Kalau tidak, meski setengah bulan kemudian, dia tidak akan terlalu percaya diri. Karena kepribadiannya, Black Robe tidak pernah mau melakukan hal-hal yang dia tidak yakini. Dalam keadaan seperti itu, dia mengirimkan salah satu bawahannya. Black Robe memiliki keyakinan penuh pada bawahannya ini. Kekuatannya mendekati tahap akhir matahari murni. Dia bahkan lebih kuat dari Zetian. Dia harus bisa menguji kekuatan Wang Chen. Adapun kamu, ayo pergi, ikuti saya ke perbatasan timur. Kemudian, Jubah Hitam melambaikan tangannya dan berbicara kepada pria di sampingnya. Mereka tidak kembali ke tempat tinggal gua mereka. Sebaliknya, mereka langsung menuju perbatasan timur. Kamu, sudah waktunya untuk keluar, kan? Saat Jubah Hitam dan yang lainnya langsung menuju perbatasan timur dan kembali ke mansion di kota Dosa, Wang Chen berdiri di halaman rumahnya dan memandang kehampaan dengan tenang. Kata-kata ini seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga seolah-olah dia sedang berbicara dengan seseorang. Mata Wang Chen tajam dan tubuhnya sedikit melengkung. Dia bahkan siap menyerang. He he. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, terdengar tawa ringan. Suara mendesing. Kemudian, sedikit fluktuasi datang dari kehampaan. Pada saat berikutnya, sosok muncul di depan Wang Chen. Melihat wanita yang tiba-tiba muncul di depannya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Wanita yang muncul di depan Wang Chen saat ini memiliki bahu tipis dan pinggang ramping. Dia tinggi, memiliki mata yang indah, dan kulit putih. Terutama rambut hitam panjangnya, yang menjuntai ke bahunya, sungguh menarik. Gaun istana putihnya menonjolkan aura dunia lain. Bahkan Wang Chen tidak bisa tidak terpesona oleh wanita seperti itu. Dalam sekejap, itu sudah cukup membuat orang melupakan adat istiadat duniawi mereka. He he, ada apa, kakak Wang Chen, apakah kamu tidak mengenaliku? Berdiri di depan Wang Chen, wanita itu menunjukkan senyuman ringan ketika dia melihat ekspresi Wang Chen yang sedikit bingung. Pandangan licik muncul di matanya saat dia bertanya. Malam berbintang. Hanya ketika dia mendengar kata-kata wanita itu, Wang Chen tampak sadar kembali. Benar, pada saat ini, Wang Chen memikirkan seseorang. Bukankah itu malam berbintang? Bayangan gadis muda itu muncul di benak Wang Chen. Meski bertahun-tahun telah berlalu, suara dan senyuman Sterling Night masih segar dalam ingatan Wang Chen. Wanita di depannya saat ini, bukankah dia sama dengan bayangan itu? Hanya saja dia lebih dewasa dan lebih mengharukan dari sebelumnya. Aura di tubuhnya juga menjadi semakin suci. Namun, kegesitan itu tidak pernah berubah. Kamu adalah malam berbintang. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen membelalak saat dia melihat wanita itu dan bertanya. He he, setidaknya kamu tidak memberikanku kepada keluarga Wang. Mendengar perkataan Wang Chen, wanita itu menunjukkan senyum puas dan berkata. Saat berikutnya, dia berjalan cepat dan tiba di sisi Wang Chen dalam sekejap. Setelah menarik lengan Wang Chen, dia mengangkat mulutnya dengan ketidakpuasan dan mengeluh, hof. Kakak Wang Chen benar-benar hebat. Setelah bertahun-tahun, kamu bahkan tidak datang menemuiku. Malam berbintang. Setelah mendapat konfirmasi dari wanita tersebut, betapa rumitnya hati Wang Chen saat ini. Orang yang muncul di hadapannya memang starry night. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, sekarang mereka bersatu kembali, hati Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Melihat penampilan lucu wanita itu, Wang Chen tidak bisa menahan senyum konyolnya. Seolah-olah, dalam sekejap, dia kembali ke masa lalu. Saat itu, keluarga Wang berada dalam situasi sulit, dan saat itu, Wang Chen dalam bahaya. Keluarga Xing Yue, malam berbintang. Gadis muda ini adalah satu dari sedikit orang yang bisa membuat Wang Chen benar-benar rileks. Yosin Yan secara alami adalah satu, Zilan dan KR juga dua, dan sisanya mungkin adalah malam berbintang. Mengapa kamu di sini? Menarik pikirannya, Wang Chen memandang wanita di sampingnya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku di sini untuk mencarimu. Kamu sudah lama kembali, tapi aku tidak bisa melihat ekormu. Huff, saat Anda pergi ke perbatasan selatan, saya bergegas ke perbatasan selatan. Hanya saja kamu sudah pergi setelah diracun. Sangat sulit bagiku untuk menemukanmu. Jika bukan karena ibu yang mengatakan bahwa kamu baik-baik saja, aku tidak akan kembali ke keluarga secepat ini. Setengah tahun yang lalu, saya pergi ke keluarga Wang untuk mencari Anda, tetapi Anda tidak ada di sana. Kali ini, saya pergi ke keluarga Wang lagi, tetapi Anda tidak ada di sana. Kali ini, saya mendengar kakak Wang Chen telah kembali ke kota dosa, jadi saya datang. Cemberut, Steri Knight mengeluh dengan tidak senang. Saat ini, Steri Knight juga menunjukkan sikap seorang gadis muda. Meski bertahun-tahun telah berlalu, aura di tubuh Steri Knight tidak berubah sedikitpun. Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit malu melihat ini. Dan Wang Chen yang canggung saat ini, tidak akan pernah menyangka jika orang-orang dari keluarga Singyue melihat pemandangan ini, atau jika orang-orang di benua langit yang mendalam tahu bahwa putri kecil dari keluarga Singyue, Steri Knight, adalah seperti ini. Kepada Wang Chen, entah berapa banyak orang yang akan terkejut. Oh benar, ku dengar kamu ingin aku melakukan perjalanan ke keluargamu. Apakah ada sesuatu? Setelah menenangkan dirinya, Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya pada malam berbintang di sampingnya. Saat ini, ekspresi Wang Chen serius. Dia tahu bahwa Steri Knight pasti tidak akan datang menemuinya begitu saja. 2022 N, ada sesuatu. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Singye tidak menyembunyikannya dan berkata sambil tersenyum. Nenek moyang lama keluarga telah kembali dan ingin kamu pergi ke keluarga. Berbicara tentang ini, wajah Singye menunjukkan warna misterius. Itu akan makan waktu berapa lama? Mendengar perkataan Singye, Wang Chen bertanya dengan ekspresi serius. Nenek moyang lama keluarga Singyue kembali. Ini membuat Wang Chen terkejut. Nenek moyang macam apa itu? Namun, dari ekspresi wajah Singye, terlihat bahwa leluhur tua itu sangat sakti. Saya tidak yakin, apakah kamu khawatir tentang pria dari ras iblis itu? Melihat ekspresi serius Wang Chen, Singye bertanya. Setengah bulan kemudian, mungkin akan ada pertarungan lagi dengannya. Ekspresi Wang Chen serius. Sangat sulit bagimu untuk bersaing dengannya. Kekuatan orang ini kemungkinan besar telah memasuki tahap akhir yang murni, atau bahkan mencapai puncak yang murni. Singye berkata dengan suara yang dalam. Meskipun Singye tidak dapat sepenuhnya memahami kekuatan Wang Chen sekarang. Namun, dia mengetahui beberapa informasi dari keluarga Wang. Apalagi nenek moyang lama juga pernah mengatakan beberapa hal. Hal ini membuat Singye sangat yakin. Tidak peduli seberapa menantangnya Wang Chen, dia jelas bukan tandingan jubah hitam sekarang. Apa gunanya waktu setengah bulan saja? Pada saat itu, dalam pertempuran, masih sulit bagi Wang Chen untuk bersaing dengan jubah hitam. Apakah itu jejak jiwa dewa yang baru saja kamu keluarkan? Mendengar kata-kata Singye, Wang Chen bertanya setelah hening beberapa saat. Apa yang dikatakan Singye, Wang Chen secara alami mengetahuinya. Namun, dia tidak punya pilihan. Sekarang, yang bisa dia lakukan adalah bertindak sesuai rencana. Dan sekarang, Wang Chen lebih memikirkan masalah lain. He he, tentu saja, kakak Wang Chen, kamu berhutang budi padaku. Singye berkata sambil tersenyum. Senyuman ini, matanya melengkung ke bulan sabit, belum lagi betapa mengharukannya. Kekuatanmu telah mencapai yang murni. Tahap tengah, atau tahap akhir. Namun, saat ini, hati Wang Chen lebih terkejut. Itu benar. Alasan mengapa Wang Chen dapat melihat melalui malam berbintang yang tersembunyi di kehampaan ketika dia kembali ke mansion adalah karena Wang Chen telah menangkap jejak jiwa dewa. Untayan jiwa dewa itulah yang semakin mengejutkan jubah hitam. Namun, ketika Wang Chen memikirkan untayan roh ini, dia bahkan lebih terkejut. Jejak jiwa ilahi itu tidak kalah sedikitpun dengan jiwa ilahi Wang Chen. Bahkan seniman bela diri pure yang tingkat menengah mungkin tidak bisa membandingkannya. Oleh karena itu, Wang Chen sangat penasaran dengan betapa kuatnya malam berbintang saat ini. Yang murni, leluhur, bantu aku melangkah ke alam yang murni. He he. Berbicara tentang kekuatannya sendiri, Sterry Knight mengungkapkan sedikit ekspresi. Yang murni, ini adalah levelnya saat ini. Alam yang murni awal. Mendengar kata-kata Sing Ye, Wang Chen tidak bisa menahan ekspresi terkejutnya. Ya, metode budidaya keluarga Sing Yue kami sedikit berbeda. Di antara mereka, keluarga Sing Yue kami terbagi menjadi fraksi Sing Zi dan fraksi Yue. Terutama fraksi Sing Zi kami, metode kultivasi kami sangat berbeda dari orang biasa. Kekuatan jiwa ilahi saya sekarang tidak kurang dari ahli yang murni tahap akhir. Si jubah hitam sepertinya orangnya penakut, jadi, he he, lo. Melihat ekspresi terkejut Wang Chen, Sterry Knight mengungkapkan ekspresi licik. Jubah hitam itu mundur dengan sangat tegas karena dia merasakan kekuatan jiwa dewa malam berbintang. Jika Blackrobe mengetahui situasi Sterry Knight, siapa yang tahu apa yang akan terjadi hari ini. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen tiba-tiba menjadi menarik. Hari ini, jubah hitam datang, tidak lebih dari mendapatkan beberapa rahasia darinya. Dia bahkan tidak ragu membunuh Zetian untuk ini. Jika dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan dan pergi, jubah hitam ini mungkin akan menjadi gila. Ngomong-ngomong, saat kamu melangkah ke alam yang murni, apakah kamu menemukan belenggu? Namun, dengan sangat cepat, seolah memikirkan sesuatu, Wang Chen buru-buru bertanya. Belenggu, maksudmu jalan surgawi terputus, memotong jalan kita ke depan? Mendengar kata-kata Wang Chen, Sterry Knight tidak terkejut sedikitpun, tapi bertanya dengan tenang. Kamu juga mengalaminya. Mendengar kata-kata Sterry Knight, Wang Chen langsung tertarik. Tangan tak kasat mata itu, jalan terputus itu. Wang Chen belum menyambungkannya kembali. Jika tidak, Wang Chen pasti sudah lama masuk ke dalam jajaran yang murni. Dia tidak menyangka Sterry Knight juga menemui lapisan belenggu ini. Terlebih lagi, dia benar-benar berhasil menerobos. Bagaimana mungkin ini tidak menarik minat Wang Chen? Faktanya, saat ini, hati Wang Chen sedang mendidih. Kata-kata Sterry Knight membuat Wang Chen melihat harapan. Mungkin, dia bisa masuk ke jajaran yang murni terlebih dahulu, dan tidak perlu menunggu medan perang dibuka. Jika dia bisa masuk ke yang murni dalam satu gerakan, maka setengah bulan kemudian, hasil pertarungan antara Wang Chen dan jubah hitam akan sulit untuk dikatakan. Mungkin, pada saat itu, Wang Chen benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan pure yang tahap akhir. Dan, saya juga menemukan tangan tak kasat mata itu. Justru karena inilah saya tidak pernah bisa masuk ke dalam jajaran yang murni. Namun, kembalinya leluhur tua kali ini telah membantuku menyambung kembali jalan terputus itu. Kali ini, leluhur tua yang mencarimu mungkin ada hubungannya dengan ini. Kata malam berbintang dengan ekspresi serius. Bagus. Kalau begitu, ayo berangkat ke klanmu hari ini. Mendengar ini, Wang Chen buru-buru berkata. Dia melihat harapan. Saat ini, Wang Chen tidak sabar untuk memasuki klan Xingyue. Orang seperti apa leluhur tua mereka. Wang Chen sangat penasaran. Selain itu, dia mampu membiarkan Sterling Knight masuk ke dalam jajaran yang murni, kemungkinan besar berada di sisinya. Hati Wang Chen sudah terbakar. Baiklah. Sedangkan untuk jubah hitam, Anda tidak perlu khawatir. Pada saat itu, paling banyak biarkan leluhur tua membantu Anda. He he, leluhur tua paling menyayangiku. Jika dia mengambil tindakan, akan mudah untuk menghancurkan jubah hitam sampai mati. Kata malam berbintang dengan sungguh-sungguh. Melihat penampilan bangga Sterling Knight saat ini, Wang Chen juga tidak bisa menahan tawa. Dalam sekejap, tekanan pada tubuhnya seolah-olah telah hilang sama sekali. Tunggu aku sebentar, aku akan membuat beberapa pengaturan dan kemudian berangkat bersamamu. Segera setelah itu, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu dan buru-buru berkata kepada Sterling Knight. Saat suaranya turun, Wang Chen berjalan menuju halaman depan. Kali ini, dia harus membuat beberapa pengaturan sebelum meninggalkan Kota Dosa. Saat ini, Kota Dosa berada dalam bahaya. Aliansi pembunuhan surga mengincar Kota Dosa. Ini bukanlah hal yang baik. Wang Chen harus membuat rencana yang sangat mudah. Selain itu, dia mungkin tidak punya waktu untuk pergi ke daratan tengah. Masalah ini harus diserahkan kepada orang lain untuk ditangani. Semua ini mengharuskan Wang Chen untuk membereskan dan mengaturnya. Patriark, Anda dapat bergerak maju dengan tenang. Selama aku, Sun Yifan, masih memiliki sisa nafas, aku pasti akan bertahan sampai akhir. Selain itu, saya akan membuat pengaturan untuk daratan tengah secepat mungkin. Di aula besar keluarga Wang, Sun Yifan memandang Wang Chen. Setelah mengetahui bahwa Wang Chen akan meninggalkan tempat ini dan pergi ke keluarga Sing Yui, dia berkata dengan tegas. Nak, jangan khawatir dan pergi. He he, masih ada aku, Jiang Chen Yuan. Terlebih lagi, meskipun Heaven Rea King Ren dan cewek dari lembah tak terbalas itu berada dalam pengasingan, mereka juga berada di kota. Jika sesuatu terjadi, mereka akan muncul seketika. Dengan Jisueling di sini, tidak akan ada masalah besar. Jubah hitam itu pasti tidak akan datang dalam waktu setengah bulan. Saya khawatir aliansi pembunuhan surga tidak akan mengambil tindakan apapun. Jiang Chen Yuan, yang berada di samping, juga bersumpah dengan sungguh-sungguh. Meskipun Jiang Chen Yuan sangat bingung tentang apa yang akan dilakukan Wang Chen dengan pergi saat ini, dia tidak bertanya banyak. Namun, dia tidak meminta banyak, dan malah setuju untuk membantu secara langsung. Mendengar kata-kata semua orang, Wang Chen merasa lebih nyaman. Jubah hitam tidak akan datang dalam waktu singkat. Dalam hal ini, dengan Jiang Chen Yuan dan yang lainnya memegang benteng, tidak akan ada masalah apapun di kota dosa. Memikirkan hal ini, Wang Chen memberikan beberapa instruksi sebelum berbalik dan pergi. Oke, ayo pergi sekarang. Setelah meninggalkan aula besar dan kembali ke halaman, Wang Chen memandang Sing Ye, yang sedang menunggu di sana, dan berkata langsung. Ya, bagus. Namun, untuk memasuki keluarga Sing Ye ku, kita harus memasuki dataran ratapan. Ada titik akses di sana. Sing Ye berkata dengan suara rendah. Kalau begitu, ayo pergi ke dataran ratapan. Wang Chen berkata dengan sangat tegas. Mengenai keluarga Sing Ye, Wang Chen tidak tahu banyak. Namun, Wang Chen, yang telah memasuki keluarga Sing Ye, tahu bahwa keluarga ini sangat misterius. Mereka bahkan bukan milik dunia ini. Tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Hanya anggota keluarga Sing Ye yang bisa masuk. Dan tempat untuk masuk memiliki persyaratan yang ketat. Sejak Sing Ye berkata demikian, Wang Chen tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Setelah berdiskusi sebentar, keduanya dengan cepat menuju ke keluarga He Sing Ye. Haha, kakak Wang Chen, sepertinya ada hantu yang menghantuimu. Dia sepertinya sangat penasaran denganmu. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Namun, sesaat setelah Wang Chen dan Sing Ye meninggalkan keluarga Wang, mereka berdua merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, Sing Ye mengungkapkan senyuman tipis saat dia melihat ke arah Wang Chen dan berkata, Itu benar. Saat mereka berdua meninggalkan keluarga Wang, mereka merasakan aura. Aura itu mengikuti seperti bayangan, mengikuti Wang Chen dan Sing Ye sampai ke dataran ratapan. Harus dikatakan bahwa aura ini tersembunyi dengan baik. Namun, siapakah Wang Chen dan Sing Ye? Kedua jiwa ilahi mereka sangat kuat. Terutama Sing Ye. Penyembunyian energi ini jelas tidak setingkat Sing Ye. Oleh karena itu, ditemukan secara alami. Mendengar kata-kata Sing Ye, Wang Chen mengerutkan kening, sepertinya jubah hitam tidak akan menyerah begitu saja. Benar, pada saat ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui aura yang mengikuti di belakangnya. Itu pasti aura bawahan Black Robe. Sekarang, di perbatasan utara, dan bahkan di benua langit yang mendalam, satu-satunya orang yang akan memperlakukannya seperti ini mungkin adalah jubah hitam. Tunggu aku. Memikirkan hal ini, Wang Chen tiba-tiba berhenti bergerak maju, menatap Sing Ye dan berkata. Saat suaranya turun, dia berbalik dan melihat kekejauhan. Bagus, kakak Wang Chen, beri orang itu pelajaran yang bagus. Huh, ceroboh, bahkan berani mengikuti kami. Mendengar kata-kata Wang Chen, Sing Ye juga berhenti bergerak, mengayunkan tinjunya, dan mendengus tidak puas. Bahkan, matanya memancarkan sedikit kegembiraan saat ini. Dia tahu apa yang direncanakan Wang Chen lakukan sekarang. Apakah kamu ingin keluar sendiri, atau haruskah aku mengundangmu keluar? Di bawah tatapan mata Sing Ye yang sangat bersemangat, Wang Chen menoleh untuk melihat kekejauhan saat ini. Dia menyipitkan matanya, dan nadanya sangat dingin. Suara Wang Chen tidak nyaring, namun saat ini, sepertinya mampu menembus langit dan bumi. Pada saat ini, nada suara Wang Chen dingin, dan bahkan ada sedikit niat membunuh di dalamnya. 2023 Pada saat ini, kata-kata Wang Chen yang tiba-tiba membuat suasana menjadi berat secara tiba-tiba. Ada sedikit ketegangan di udara. Sing Ye, yang berdiri di samping Wang Chen, juga memasang ekspresi serius di wajahnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang bahkan bisa melihat jejak cahaya ungu aneh di matanya. Sepertinya kamu tidak berencana untuk keluar. Kalau begitu izinkan aku mengundangmu keluar. Setelah suara Wang Chen turun, dunia masih sunyi setelah beberapa saat. Seolah-olah kata-kata Wang Chen di ucapkan pada dirinya sendiri. Hal ini membuat niat membunuh Wang Chen semakin intens. Pergi dari sini. Sambil mengaum, Wang Chen menyerang di saat berikutnya. Dia mengedarkan energi kekacauan di sekelilingnya dan tiba-tiba meninju ke arah langit. Ledakan. Terdengar suara gemuruh. Seberapa kuatkah tinju kaisar langit ini? Langit seakan meledak di bawah pukulan ini. Gelombang udara yang tak terbatas bergemuruh saat serangkaian suara yang sepertinya terwujud meledak. Retak-retak-retak. Langit hancur, dan lubang hitam kosong muncul pada saat ini. Ledakan. Di tengah gemuruh, gelombang udara muncul dari kehampaan dan memblokir pukulan Wang Chen. Gemuruh. Gemuruhnya memekakkan telinga. Pada saat ini, sesosok tubuh dengan cepat muncul dari kehampaan. Itu adalah pria bertopeng tinggi. Saat ini, dia mengenakan jubah hitam dan topeng hitam, jadi tidak ada yang bisa melihat penampilannya. Namun, meski begitu, saat Wang Chen melihat sosok ini, cahaya dingin tiba-tiba melintas di matanya. Meskipun dia bertopeng, namun, Wang Chen sudah mengenali orang di depannya. Jika dia tidak salah, ini pasti pria yang datang dengan jubah hitam. Meskipun dia bertopeng, sosoknya mengungkapkan identitasnya, dan auranya juga membuatnya tidak mungkin untuk bersembunyi. Orang ini berpikir bahwa keterampilan penyembunyiannya luar biasa. Namun, dia tidak tahu bahwa saat Wang Chen meninggalkan Sin City, Wang Chen sudah mengetahui kehadirannya. Melihat pria di depannya, ekspresi Wang Chen menjadi lebih dingin. Jubah hitam. Sepertinya dia masih belum menyerah. Apakah dia ingin bawahannya menguji kekuatannya? Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam mencibir. Kali ini, dia akan membuat Black Robe membayar mahal. Huh, Wang Chen. Wang Chen, saya tidak menyangka akan ditemukan oleh Anda. Sementara Wang Chen mencibir dalam hati, sosok yang dipaksa keluar dari kehampaan mendengus. Matanya berkedip saat dia menatap Wang Chen dengan ekspresi dingin. Karena kamu sudah menemukanku, maka aku tidak perlu bersembunyi. He he, kekuatanmu hanya biasa-biasa saja. Sepertinya dia belum masuk dalam jajaran yang murni. Mati. Segera setelah itu, pria itu tertawa dingin. Dari serangan Wang Chen sebelumnya, pria itu merasakan kekuatan Wang Chen. Serangan itu, Wang Chen tidak mengintegrasikan kekuatan emas surgawi, tetapi sepenuhnya menampilkan auranya. Yang murni setengah langkah. Benar, kekuatan yang murni setengah langkah. Seberapa bersemangatnya pria itu. Kali ini, Tuan Jubah Hitam mengirimnya untuk menguji Wang Chen. Jika dia bisa langsung mengintimidasi dan menangkap Wang Chen, itu akan menjadi kontribusi yang besar. Ketika saatnya tiba, mungkin dia akan memperoleh manfaat yang tak terbayangkan. Memikirkan hal ini, aura pria itu melonjak. Wuss! Saat aura pria itu melonjak, angin meneru-deru dan langit menjadi gelap. Samar-samar, tubuh pria itu memancarkan bekas cahaya hitam. Nak, menyerah saja. Kemudian, dengan raungan marah, sosok pria itu melintas dan langsung menyerang Wang Chen. Yang murni tengah, biasa saja. Melihat pria bertopeng menyerangnya dan merasakan kekuatannya, Wang Chen mengerutkan kening dan mendengus dingin. Yang murni tengah, auranya bahkan lebih kuat dari aura Zetian. Jika itu terjadi beberapa hari yang lalu, mungkin Wang Chen akan pusing. Tapi hari ini, Wang Chen tidak takut. Kau ingin aku menyerah, Anda tidak memiliki kemampuan itu. Dengan mendengus dingin, Wang Chen tiba-tiba meningkatkan kekuatannya ke level tertinggi. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka pada saat ini. Ledakan. Dengan terbukanya delapan gerbang tersembunyi dalam, tubuh Wang Chen sepertinya telah berubah menjadi tungku dengan energi yang tak ada habisnya. Energi kekacauan yang agung itu seperti sungai kuning yang meluap, begelombang dan meneru. Wuss! Pada saat yang sama, di tubuh Wang Chen, api Rosevins menyala lebih ganas lagi. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sambil meraung, dia langsung meninju dengan tinju kaisar surgawi. Ledakan. Kekosongan bergetar. Dengan tinju kaisar surgawi ini, energi yang ditampilkan Wang Chen tidak sebanding dengan pukulan sebelumnya. Dalam serangan ini, energi yang ditampilkan Wang Chen telah mencapai tingkat yang menakutkan. Terutama energi yang telah menyatu dengan kekuatan lima elemen. Pada saat ini, energi yang diintegrasikan oleh Wang Chen adalah energi dari Lifewood Force dan Raging Fire Force. Dengan dukungan api Rosevins, nyala api di sekitar tubuh Wang Chen semakin membara. Dalam sekejap, dia berubah menjadi manusia besar yang menyala-nyala. Wuss! Saat dia meninju, angin tinju bersiul. Api yang berkobar berubah menjadi jutaan naga api, melonjak keluar. Mengaum. Naga api itu, pada saat ini, sepertinya memiliki kehidupannya sendiri saat mereka mengaum dan menimbulkan kekacauan antara langit dan bumi. Gelombang udara melonjak, dan dalam sekejap, suhu udara seakan naik beberapa derajat di tengah amukan api tersebut. Seluruh dunia telah berubah menjadi tungku besar saat ini. Aura yang sangat kuat. Menerkam ke arah Wang Chen, pupil pria bertopeng itu menyusut saat dia merasakan kekuatan serangan Wang Chen. Jelas sekali, aura yang ditampilkan Wang Chen telah mengejutkannya. Tidak heran Zetian dikalahkan olehmu. Kekuatannya memang tidak cukup, tapi aku tidak takut. Namun, setelah pulih dari keterkejutannya, pria itu berteriak dengan marah. Istirahatlah untukku. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kapak raksasa di tangan pria itu menghantam Wang Chen seolah bisa membelah langit dan bumi. Aura Wang Chen saat ini sangat dekat dengan tahap matahari murni akhir. Jika itu adalah ahli tahap matahari murni akhir biasa, dia tidak akan mau bersaing dengan Wang Chen. Namun, siapakah pria bertopeng hitam di depannya ini? Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Meskipun dia belum mencapai tahap matahari murni akhir, kekuatannya tidak kalah dengan ahli tahap matahari murni akhir biasa. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika dihadapkan dengan kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen, dia dengan cepat menjadi tenang setelah pulih dari keterkejutannya. Faktanya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Seperti yang dikatakan Zetian, kekuatan Wang Chen ini masih berada di tahap matahari murni setengah langkah. Dia hanya meminjam kekuatan lima elemen untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya secara paksa. Karena itu masalahnya, dia tidak akan mudah menyerah hari ini. Dia pasti akan menekan Wang Chen ini. Ledakan. Saat dia memikirkan hal ini, energi di sekitar tubuh pria itu juga mengalir deras. Mengaum, mengaum, mengaum. Di bawah rangsangan energi yang menakutkan, kapak raksasa itu mengeluarkan serangkaian rawungan. Pada saat ini, ketajaman yang menakutkan itu sepertinya terhubung ke air terjun yang megah. Cahaya hitam yang menakutkan menyapun naga ilahi, mengguncang gunung dan sungai. Ledakan. Boom, boom. Untuk sesaat, suara gemuruh tak henti-hentinya. Serangkaian ledakan mengerikan terdengar, memekatkan telinga. Dunia seolah-olah akan terbalik. Gelombang udara tersapu. Gemuruh. Seberapa mengerikankah gelombang udara yang tampaknya memiliki substansi? Saat ini, kemanapun gelombang udara itu lewat, entah itu batu besar atau pohon besar, semuanya berubah menjadi abu. Api yang berkobar menyala dengan kekuatan tak terbatas. Lampu hitam berkedip-kedip, tidak mau kalah. Keterikatan kedua kekuatan tersebut menyebabkan gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Seolah-olah dunia akan runtuh. Ledakan. Akhirnya, setelah periode keterikatan yang tidak diketahui, suara gemuruh yang menakutkan terdengar. Api melesat ke segala arah, dan naga ilahi runtuh pada saat ini. Gemuruh. Di tengah suara gemuruh ini, cahaya hitam juga runtuh ke segala arah. Sinar cahaya ekstrim membumbung ke langit dari dua gelombang udara. Kemudian mekar terus-menerus. Dalam sekejap mata, puluhan ribu sinar cahaya memenuhi langit dan melesat ke awan. Pemandangan ini sangat mempesona. Dengan kecemerlangan kematian yang tak ada habisnya, Xingye, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, tidak bisa menahan nafas. Sangat kuat. Saya tidak menyangka kakak Wang Chen begitu kuat. Kekuatan Wang Chen mengejutkan Xingye. Dia belum memasuki tahap matahari murni, namun dia mampu bertarung melawan tahap tengah matahari murni, atau bahkan ahli tahap akhir matahari murni. Dominasi ini, kekuatan ini, berapa banyak orang di dunia yang bisa dibandingkan dengannya. Memikirkan hal ini, mata Xingye berbinar-binar. Buk-buk-buk. Di tengah ledakan gelombang udara, setelah bentrokan, Wang Chen dan pria bertopeng hitam mundur pada saat bersamaan. Setelah mundur ratusan meter, keduanya menstabilkan diri. Aku tidak menyangka kamu menjadi lebih kuat dari yang kubayangkan. Melihat Wang Chen, pria bertopeng bermata hitam berfluktuasi. Panggung matahari murni setengah langkah. Apakah dia benar-benar seorang panggung matahari murni setengah langkah? Nah, kekuatan tempurnya sungguh luar biasa. Mungkinkah ini efek dari perpaduan lima elemen? Baru saja, serangan Wang Chen mungkin tidak lebih lemah dari ahli tahap akhir matahari murni, bukan? Itu sebenarnya setara dengan dia. Memikirkan hal ini, wajah pria itu muram. Tampaknya pertempuran ini ditakdirkan menjadi lebih sulit dari yang dia bayangkan. Melihat Wang Chen, matanya menjadi sangat serius. Namun, jika kamu hanya memiliki tingkat kekuatan ini, kamu masih akan mati hari ini. Serahkan harta karun itu padamu, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Namun, dengan sangat cepat, matanya menyipit, dan dia berteriak keras. Serahkan harta karun itu. Mendengar perkataan pria itu, Wang Chen tiba-tiba tertawa. Dia menyipitkan matanya, kamu sedikit lebih kuat dari Zetian. Namun, kamu ingin membunuhku. Anda tidak memenuhi syarat, lihat aku membunuhmu. Saat suaranya turun, aura Wang Chen melonjak lagi. Dari serangan sebelumnya, dia sudah membuat penilaian awal terhadap kekuatan lawannya. Puncak tahap tengah matahari murni. Dia mungkin hanya tinggal setengah langkah lagi dari tahap akhir matahari murni. Namun, setengah langkah lagi sudah cukup. Ingin mendapatkan harta karun itu dari saya, dan bunuh aku. Dengan tingkat kekuatan ini, itu tidak cukup. Jika itu adalah pria berbaju hitam, itu mungkin saja terjadi. Namun, pria di depannya, bertarung. Memikirkan hal ini, Wang Chen meraung, tidak lagi ragu-ragu. Kali ini, dia mengambil langkah pertama. 2024. Bertarung. Pada saat ini, disertai dengan suara gemuruh, aura Wang Chen sangat mengesankan. Karena pria di depannya tidak tahu apa yang baik untuknya, Wang Chen akan memberitahu dia betapa kuatnya dia sebenarnya. Dia ingin memberitahu pria ini bahwa di dunia ini, ada beberapa orang yang tidak dapat dia hadapi. Lin, Bing, Dou, Zee. Saat suara gemuruh memudar, wajah Wang Chen langsung menjadi serius. Pada saat ini, tangan Wang Chen dengan cepat memadatkan segel demi segel. Sekarang, Wang Chen sudah bisa menggunakan delapan dari sembilan kata rahasia mantra. Pada saat yang sama, Wang Chen memadatkan mantra delapan kata rahasia. Wuss, wuss, wuss. Saat setiap mantra dipadatkan, langit dan bumi sedikit meredup. Pedang besar, Shuro yang menakutkan, Sage suci. Pada saat ini, setiap mantra diringkas menjadi simbol yang menakutkan. Pergi. Saat setiap mantra dipadatkan, Wang Chen melambaikan tangannya dan berteriak keras. Ledakan. Dengan suara gemuruh ini, langit dan bumi berguncang. Pada saat ini, cahaya tak berujung melonjak ke langit, menakjubkan dan tak tertandingi. Desir. Sesaat kemudian, senjata ilahi yang pertama kali muncul. Lalu, Sura tiba-tiba menerkam. Di langit, Sage tiba-tiba terhempas. Gelombang udara yang ganas bergulung. Pada saat ini, antara langit dan bumi, terdengar suara gemuruh yang keras. Seberapa menakjubkan pemandangannya. B. Asteris Jingan. Melihat pemandangan ini, di depan Wang Chen, wajah pria bertopeng hitam menjadi sangat jelek. Istirahatlah untukku. Sambil mengaum, dia melambaikan kapak raksasa itu dengan kedua tangannya. Wuss, wuss. Angin menderu-deru. Saat kapak raksasa itu menari, angin puyuh yang menakutkan dan tak terbatas tiba-tiba muncul. Tornado mendatangkan malapetaka ke segala arah. Kemanapun mereka lewat, langit dan bumi menjadi gelap. Gemuruh. Dalam sekejap mata, angin puyuh tak berujung dari kapak raksasa bertabrakan dengan keras dengan mantra yang diucapkan Wang Chen. Setiap kali bertabrakan, langit dan bumi seakan berguncang hebat. Setiap kali mereka bertabrakan, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Suara ledakan terus terdengar. Debu memenuhi langit, matahari dan bulan kehilangan warnanya. Di bawah dampak seperti itu, ruang angkasa mulai runtuh. Pertarungan antara dua ahli tahap akhir matahari murni menghasilkan gelombang kejut yang tak terbatas yang menyebabkan langit dan bumi runtuh. KKK. Suara sesuatu yang pecah terdengar. Dalam kehampaan, serangkaian pola hitam muncul saat ini. Dalam sekejap mata, angin kencang menderu-deru. Pada saat ini, retakan di dao besar terkoyak secara paksa. Melihat pemandangan ini, Xingye, yang berdiri di belakang, mau tidak mau mundur selangkah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Konfrontasi yang sangat kuat. Bahkan dia akan kesulitan untuk campur tangan dalam konfrontasi seperti itu, bukan. Dia tidak menyangka Wang Chen menjadi begitu kuat. Ledakan. Gemuru berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, getaran yang mengerikan dengan mengguncang langit dan bumi. Di bawah gelombang kejut ini, gelombang kejut yang mengerikan meledak. Dengan erangan teredam, Wang Chen terlempar karena gelombang kejut. Di sisi lain, bagaimana pria berjubah hitam itu bisa lebih baik. Saat dia mematahkan mantra 8 kata Buddha Wang Chen, wajahnya tampak sedikit pucat saat ini. Perlawanan tadi sangat berat. Jika Wang Chen sedikit lebih kuat, dia pasti sudah terjatuh, bukan? Mundur ribuan meter, pria itu menstabilkan tubuhnya, dan ekspresinya menjadi semakin jelek. Lagi. Namun, saat ekspresi pria itu berubah, Wang Chen, setelah menstabilkan tubuhnya, meraung dan menyerang pria itu lagi. Ola Petapa Sembilan Surga Dengan cepat mencubit segel di tangannya, Wang Chen menampilkan Ola Petapa Sembilan Surga pada saat ini. Menghadapi ahli yang dekat dengan tahap akhir matahari murni, sudah sulit bagi Wang Chen untuk menang dengan mengandalkan kekuatan tempurnya sendiri. Sekarang, lumayanlah untuk bisa melawan pihak lain dalam keadaan buntu. Tapi untuk mengalahkan pria ini, Wang Chen masih membutuhkan cara yang lebih ampuh. Tentu saja, Wang Chen sangat menyadari hal ini. Justru karena inilah pada saat ini, Wang Chen langsung mengeluarkan Ola Petapa Sembilan Surga. Kaka. Saat sagehol dihancurkan, langit dan bumi terdistorsi. Saat berikutnya, semua suara gemuruh menghilang, dan angin kencang seolah-olah telah hilang. Dengan distorsi ruang, sebuah istana besar muncul di hadapan Wang Chen. Istana sepenuhnya menyelimuti pria bertopeng berpakaian hitam, yang sama sekali tidak berdaya. Domain luar angkasa. Ketika dia sadar kembali, melihat pemandangan sekitarnya, ekspresi pria itu tiba-tiba menjadi jelek. Jelas, dia tidak menyangka Wang Chen benar-benar. Menampilkan domain luar angkasa. Memikirkan kekuatan tempur yang ditunjukkan Wang Chen barusan, dan kemudian berpikir untuk memasuki wilayah Wang Chen, ekspresi pria itu langsung menjadi serius. Kekuatan tempur yang ditampilkan Wang Chen jauh melampaui imajinasinya. Sekarang, dia berada di wilayah kekuasaan Wang Chen. Dengan dukungan domain tersebut, kekuatan tempur Wang Chen pasti akan meningkat lagi. Adapun pria itu sendiri, kekuatannya bahkan akan turun karena ini. Yang satu rugi, yang lain untung. Konsekuensinya bisa dibayangkan. Bajingan, istirahat untukku. Karena tergesa-gesa, pria itu tidak peduli. Dia melambaikan kapak raksasanya, ingin langsung membelah domain di depannya. Karena kamu di sini, apakah kamu masih ingin pergi? Melihat tindakan pria itu, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit cibiran. Arhat, muncul. Setelah cibiran muncul di sudut mulutnya, Wang Chen dengan cepat mengeluarkan arhat. Astaga! Saat jimat Wang Chen jatuh, beberapa bayangan emas langsung muncul. Ledakan. Saat berikutnya, beberapa bayangan emas memblokir kapak raksasa itu secara bersamaan. Arhat tampaknya menolak kapak raksasa itu. Di tengah suara gemuruh, gagasan pria bertopeng untuk merobek ruang dan meninggalkan tempat ini hancur. Kuali langit dan bumi. Saat ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia mengeluarkan kuali langit dan bumi dengan satu tangan, dan di sisi lain, dia dengan cepat mengerahkan Kisuchi yang tak terbatas. Penindasan Kisuchi. Sebuah jimat terjepit, dan seluruh Aula Sage Sembilan Surga bergetar dan berguling. Gelombang Ki yang menakutkan menyebar dan menutupi pria berjubah hitam itu. Hua! 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 Saat ini, Kisuchi yang melimpah sepertinya telah berubah menjadi tsunami, ingin menelan pria berbaju hitam itu dan melahapnya. Tidak baik. Terjerat oleh beberapa arhat, melihat Kisuchi yang tak terbatas menyapu, ekspresi pria bertopeng itu menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia bisa merasakan dampak dari Kisuchi ini pada dirinya. Di bawah tekanan aura ini, pria bertopeng itu merasa kekuatannya menurun sedikit demi sedikit. Situasinya sangat buruk. Jika ini terus berlanjut, bagaimana dia bisa bersaing dengan Wang Chen? Menghadapi krisis besar ini, dengan raungan yang keras, pria berpakaian hitam itu dengan marah mendorong energi iblisnya dan menyerang para arahat di sekitarnya. Sekelompok semut ingin menghentikanku. Sambil meraung, pria berbaju hitam itu dengan gila-gilaan meledakkan kapak raksasanya. Boom! 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 Kapak raksasa itu menyapu, menyebabkan gelombang udara yang dahsyat. Cahaya hitam, pada saat ini, seperti bintang yang meledak, menyebar ke segala arah. Engah! 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 Di bawah serangan gila seperti itu, dengan kekuatan pria berbaju hitam, dia dengan cepat memaksa mundur para arahat satu per satu. Dalam sekejap mata, beberapa arahat di sekitarnya semuanya terlempar. Bagaimanapun, kekuatan tempur para arahat di depannya ini terlalu lemah karena pemenjaraan Wang Chen. Bagaimana mereka bisa melawan ahli matahari murni tahap akhir? Saat semua arahat dipaksa mundur, mata pria berkulit hitam itu berkilat dingin. Sambil mengertakkan giginya, matanya bersinar dengan jejak kekejaman, dan kapak raksasa itu langsung menebas ke arah gelombang holiki yang tak terbatas. Angin puyuh yang mengerikan menyapu, dan cahaya hitam bermekaran. Di hadapan aura yang begitu kuat, Sein Ki sebenarnya diblokir secara paksa. Penindasan terhadap Sein Ki juga tidak terkalahkan. Jelas, sulit bagi Wang Chen untuk menekan pria di depannya dengan holiki. Menghadapi pemandangan seperti itu, Wang Chen mengerutkan kening. Kuali langit dan bumi, goyangkan dunia. Dengan cahaya dingin berkedip di matanya, Wang Chen dengan cepat mengaktifkan kuali langit dan bumi. Penindasan Ki suci, ini hanyalah cara Wang Chen untuk menahan pria berbaju hitam. Wang Chen tidak pernah bermimpi untuk langsung menghancurkan pria berjubah hitam itu dengan Kinya. Kuali langit dan bumi adalah sarana Wang Chen yang paling kuat. Bahkan jika dia tidak memasuki Aula Sage Sembilan Surga, dengan kekuatan kuali langit dan bumi, Wang Chen bisa lebih unggul saat menghadapi pria ini. Belum lagi sekarang. Kini, Wang Chen hanya ingin memenangkan pertarungan dengan lebih mudah dan langsung. Bas! Di bawah aktivasi kekuatan kekacauan, kuali langit dan bumi mekar merah. Sebuah sungai besar yang kacau langsung mengalir keluar dari kuali langit dan bumi. Segera setelah itu, sungai kekacauan berubah menjadi naga panjang yang menyapu pria berbaju hitam. Pergi gelombang! Kemudian, Wang Chen melambaikan tangannya dan langsung mengaktifkan kuali langit dan bumi. Menolak penindasan Kisuchi, Wang Chen ingin melihat bagaimana pria itu akan melawan penindasan Kisuchi. Ledakan! Saat kuali langit dan bumi diaktifkan, pada saat ini, seluruh Aula Sage Sembilan Surga sepertinya runtuh. Aura pembunuh yang mengerikan memenuhi dunia. Bunuh! 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 Saat kuali langit dan bumi diaktifkan, gumpalan cahaya kemasan dan hijau dapat dilihat dalam cahaya merah yang menyelimuti dunia. Saat ini, pemandangan mengerikan muncul di dunia. Ribuan tentara dan kuda, tombak emas dan kuda lapis baja, pedang dan senjata bentrok, darah mengalir seperti sungai. Itu adalah pemandangan yang luar biasa menakjubkan. Pada saat ini, di bawah pengaruh Aura ini, Aula Sage Sembilan Surga tampaknya telah berubah menjadi neraka Shuro. Serangan dari kuali langit dan bumi ini, Wang Chen menampilkan kekuatan logam surgawi. Namun, ini bukanlah kekuatan logam surgawi yang sederhana. Ini adalah energi baru yang dipahami Wang Chen dalam beberapa hari terakhir. Perpaduan kekuatan kayu kehidupan dan kekuatan logam surgawi. Itu benar. Kali ini, apa yang ditampilkan Wang Chen adalah energi setelah perpaduan kekuatan logam surgawi dan kekuatan kayu kehidupan. Meskipun dalam lima elemen, logam menahan kayu. Kekuatan logam surgawi menahan kekuatan kayu kehidupan. Secara teori, kedua energi ini tidak mungkin menyatu. Namun, Wang Chen berhasil. Alasannya adalah vitality wood force bukanlah energi sederhana. Kekuatan kayu kehidupan mewakili harapan dan kehidupan. Namun, di saat yang sama, bukankah itu juga melambangkan kehancuran? Ini adalah energi dengan dua sisi. Saat itu, kata-kata yang diucapkan Azure Dragon sebelum dia pergi masih segar dalam ingatan Wang Chen. Kata-kata inilah yang memungkinkan Wang Chen berhasil menggabungkan kekuatan kayu kehidupan dan kekuatan logam surgawi. Kali ini, Wang Chen memilih kehancuran dan kecepatan life wood force. Dia membiarkan kekuatan kayu kehidupan sepenuhnya memenuhi kekuatan logam surgawi. Selama fusi, Wang Chen dapat dikatakan telah menampilkan sisi lain dari kekuatan kayu kehidupan dengan jelas dan gamblang. Justru karena inilah dua energi, yang hampir mustahil untuk digabungkan di mata orang biasa, berhasil digabungkan dalam keadaan seperti itu. Terlebih lagi, kekuatan yang ditampilkan saat ini bahkan telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Tampaknya kekuatan itu tidak lebih lemah dari kekuatan setelah perpaduan kekuatan api mengamuk dan kekuatan kayu kehidupan. Saat energi ini menyatu, kuali langit dan bumi tampaknya telah menjadi lubang hitam tak terbatas pada saat ini. Ini adalah lubang hitam yang melahap dan membunuh segalanya. 2025 Gemuruh Pada saat ini, kuali langit dan bumi melepaskan aura pembunuh yang mengerikan di bawah kendali Wang Chen. Itu menekan pria bertopeng hitam dengan kekuatan yang tak tertandingi. Aura sky metal dan aura life wood. Kedua aura yang sangat berbeda ini menyatu pada saat ini. Kekuatan yang dilepaskan tidak terbayangkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat ini, pria bertopeng hitam yang menahan tekanan aura suci melebarkan matanya dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Kekuatan emas langit, kekuatan kayu kehidupan. Anda sebenarnya merasakan aura serangan Wang Chen, betapa terkejut dan ngerinya pria bertopeng hitam itu. Aura ini dipenuhi aura pembunuh. Bukankah ini kekuatan langit emas? Terlebih lagi, ini jelas bukan sky gold force biasa. Di aliansi pembunuhan surga, terdapat tokoh dikdaya yang telah memahami kekuatan emas langit. Namun, bahkan jika pembangkit tenaga listrik itu telah mengaktifkan sky gold force secara ekstrim, dia tidak akan sekeras itu. Lebih penting lagi, aura emas surgawi ini juga mengandung aura lainnya. Meskipun itu adalah aura tersembunyi, ia tidak memiliki vitalitas yang kuat atau vitalitas yang tak tertandingi. Namun, tidak diragukan lagi itu adalah kekuatan kayu kehidupan. Wang Chen sebenarnya menggabungkan life wood force dan sky gold force. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya semua orang. Kita harus tahu bahwa sangatlah menakutkan untuk bisa menggabungkan lima elemen. Namun, Wang Chen sekarang. Bukankah yang ditunjukkan Wang Chen sebelumnya adalah energi perpaduan kekuatan api mengamuk dan kekuatan kayu kehidupan? Sekarang, Wang Chen telah menampilkan energi perpaduan kekuatan emas langit dan kekuatan kayu kehidupan. Kejutan yang ditimbulkannya sungguh tak terbayangkan. Seseorang sebenarnya berhasil mengendalikan energi fusi dua jenis lima elemen pada saat yang bersamaan. Jika itu bukan tindakan yang menentang alam, lalu apa itu? Terutama kekuatan emas langit dan kekuatan kayu kehidupan. Bahkan orang biasa pun tahu bahwa logam dan kayu tidak cocok. Tapi sekarang, memikirkan hal ini, pria bertopeng berbaju hitam merasa sedikit bingung. Dia tidak tahu bagaimana Wang Chen melakukannya. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Itu karena hatinya sudah dipenuhi oleh keterkejutan dan ketakutan. Perasaan krisis yang sangat besar telah menyelimuti dirinya sepenuhnya. Pupil mata pria bertopeng hitam itu menyusut dengan keras ketika dia melihat kuali langit dan bumi menimpanya. Energi ini bahkan lebih mengerikan daripada energi dari perpaduan kekuatan api mengamuk dan kekuatan kayu vitalitas. Energi ini dipenuhi dengan aura pembunuh dan aura tirani. Seolah-olah ia adalah penguasa dunia. Adapun kuali langit dan bumi yang mengeluarkan lampu merah dan memuntahkan sungai yang panjang, pria itu mau tidak mau merasa terkejut. Apakah ini kekuatan setengah langkah menuju prajurit yang murni? Saya khawatir bahkan ahli pura yang tahap akhir hanya berada pada level ini, bukan? Meski kekuatan tempurnya kuat, itu masih belum cukup. Namun, dia masih agak jauh dari tahap akhir matahari murni. Belum lagi, dia saat ini berada di wilayah kekuasaan Wang Chen. Menghadapi penindasan aura suci, dia harus membagi perhatiannya untuk menolaknya. Dalam keadaan seperti itu? Tidak. Mata pria bertopeng berpakaian hitam itu hampir keluar dari rongganya saat dia meraung. Minggir. Tak lama setelah itu, pria bertopeng itu meraung lebih kencang saat sungai Chaos tiba di hadapannya. Ledakan. Saat dia meraung, dia mengayunkan kapak raksasanya sekali lagi dan menyapukannya keseberang sungai Chaos. Bagaimana dia bisa peduli dengan penindasan aura suci sekarang? Dia memfokuskan sebagian besar energinya untuk melawan sungai kekacauan dan kuali langit dan bumi. Wuss. Kapak raksasa itu menari dan angin menderu-deru. Pada saat ini, setiap kali kapak raksasa diayunkan, ia akan mengeluarkan auman harimau yang ganas, membawa serta turbulensi yang tak terbatas. Ribuan binatang berlari kencang dan pemandangannya luar biasa. Cahaya hitam menutupi langit dan dunia meredup. Istirahatlah untukku. Akhirnya, di tengah suara gemuruh, kapak raksasa itu menghantam sungai Chaos. Hualalala. Sungai panjang itu jatuh. Sungai panjang, yang telah berubah menjadi naga besar, berjuang dan meneru dalam hantaman ini. Di tengah suara gemuruh, sungai Chaos berguncang hebat dan mulai pecah. Energi tak berujung melonjak ke segala arah, meluap ke segala arah. Di tengah suara pecah yang membosankan, sungai Chaos pecah di saat berikutnya. Namun, ini hanyalah permulaan. Saat sungai Chaos pecah, kuali langit dan bumi telah menekan kapak raksasa hitam itu. Kuali langit dan bumi, yang telah menyatu dengan kekuatan kayu kehidupan, benar-benar sombong. Ia memiliki kekuatan tirani langit dan bumi, tetapi juga memiliki kecepatan kayu kehidupan. Dalam sekejap mata, kuali langit dan bumi tiba, tidak memberikan kesempatan kepada pria bertopeng itu untuk mengatur nafas. Kombinasi pembunuhan dan kecepatan sempurna saat ini. Dibandingkan dengan kombinasi amukan api dan lifewood, itu bahkan lebih kuat. Ledakan. Kemudian, di tengah tabrakan dahsyat itu, suara gemuruh meledak. Raungan ini seperti bunyi bel besar. Gelombang suara yang menakutkan menyapu ke segala arah. Boom, boom, boom. Dimanapun gelombang suara dan gelombang udara lewat, semuanya berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Retak, retak, retak. Serangkaian suara retakan yang tajam terdengar. Pada saat ini, Aula Saga Sembilan Surga tidak dapat menahan dampak seperti itu. Retakan dengan cepat menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, seluruh Aula Saga Sembilan Surga ditutupi dengan retakan, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Jika bukan karena Wang Chen yang buru-buru mengendalikan semua arah untuk membantu menstabilkan Aula Saga Sembilan Surga, itu akan berubah menjadi ketiadaan pada saat ini. Ah. Pada saat yang sama, di bawah pengaruh dan guncangan yang begitu mengerikan, sebuah jeritan terdengar. Pada saat ini, wajah pria berpakaian hitam itu berubah. Meninggal dunia. Dengan suara teredam, pakaian hitam pada pria berpakaian hitam itu langsung terkoyak. Bahkan cadar yang menutupi wajahnya telah terkoyak. Desir. Darah berceceran, daging dan darah berceceran. Tulang putih mengerikan muncul di antara langit dan bumi di tengah amukan gelombang udara. Orang itu mungkin bisa melawan sungai keos. Namun, bagaimana dengan kuali langit dan bumi? Saat ini, pria itu terluka parah di bawah kuali langit dan bumi. Terutama di bawah kendali energi suci, dia tidak mampu mengerahkan kekuatan tempurnya secara ekstrim. Justru karena itulah kematian menyelimutinya dalam satu gerakan. Engah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Setelah beberapa saat menemui jalan buntu dengan kuali langit dan bumi, sosok pria itu terlempar. Lihat aku membunuhmu. Melihat pria itu terluka parah akibat pukulan ini dan sosoknya terlempar, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Setelah gerakan ini, sosoknya hanya berhenti sejenak sebelum dia dengan cepat mengambil kuali langit dan bumi. Penindasan kehidupan. Pada saat ini, tanpa menunggu sosok pria itu jatuh ke tanah, Wang Chen dengan cepat menggunakan energi suci untuk menekannya lagi. Penindasan Seinki sebelumnya telah diblokir. Terus. Pada saat ini, di bawah kendali energi suci, pria itu terluka parah oleh kuali langit dan bumi. Mungkinkah kekuatannya masih bisa dibandingkan sebelumnya? Pada saat ini, di bawah kendali penuh Wang Chen, energi suci yang tak terbatas melonjak lebih hebat lagi. Dalam sekejap mata, ia membungkus pria itu. Tidak-tidak. Diselimuti oleh energi suci, energi suci yang tak ada habisnya secara paksa mengalir ke dalam tubuh pria itu, menyebabkan dia memperlihatkan ekspresi ngeri. Dia merasa energinya terus memudar. Tubuhnya mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Saat ini, Wang Chen menyerang lagi. Bagaimana mungkin pria itu tidak kaget? Di tengah energi suci yang tak terbatas, dia terjatuh ke tanah dengan keras. Kemudian, dia dengan cepat meronta dan melarikan diri. Dia ingin segera keluar dari area menakutkan ini dan menghindari serangan Wang Chen. Namun, dia kecewa. Energi suci yang tak terbatas sepertinya telah terkondensasi menjadi lautan pada saat ini. Bahkan ada beberapa arhat yang berjaga di segala arah. Lautan ini tidak ada habisnya. Mustahil bagi pria yang terluka parah itu untuk melarikan diri tepat waktu. Jangan pernah memikirkannya. Melihat pemandangan seperti itu, pria yang terluka parah itu memasang tatapan galak di matanya. Dengan suara gemuruh yang keras, dia sekali lagi mengayunkan kapak raksasa di tangannya. Dia ingin menahan serangan Wang Chen, membelah lautan ini, dan mencari jalan keluar. Pada saat ini, pria itu tidak lagi memiliki semangat seperti sebelumnya. Bagaimana dia masih berani bermimpi membunuh Wang Chen? Saat ini, dia hanya punya satu pikiran. Itu untuk melarikan diri. Wang Chen ini terlalu menantang surga, dia bukan manusia. Jika dia tidak melarikan diri, hanya kematian yang menantinya. Manusia memang seperti ini. Seringkali, hanya setelah penderitaan barulah mereka menyadari bahwa mereka telah membuat pilihan yang salah. Sama seperti pria itu sekarang. Sayangnya, seringkali, jika Anda membuat pilihan yang salah, tidak ada jalan untuk kembali. Satu langkah salah, dan seluruh permainan akan hilang. Mungkin, sejak dia memilih untuk melawan Wang Chen, dia ditakdirkan untuk berakhir seperti ini. Bagaimana Wang Chen bisa membiarkannya melarikan diri dengan mudah? Melihat kapak raksasa pria itu mendatanginya lagi, Wang Chen menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. Menekan. Sambil meraung, Wang Chen memegang kuali langit dan bumi di tangannya dan langsung menyerang. Huh. Di bawah dua gelombang udara yang kuat, ruang angkasa seolah terkoyak. Ledakan. Saat berikutnya, raungan yang menakutkan dan tak terbatas terjadi. Gelombang udara, seolah-olah nyata, melesat ke langit dan melesat ke langit. Dong. Seluruh aolah sage sembilan surga bergetar hebat. Pada saat ini, gelombang udara yang menakutkan benar-benar membuat lubang di sage hall. Hua. Pada saat yang sama, di bawah gelombang udara ini, darah yang tak terbatas berterbangan kemana-mana. Setiap tetes darah ahli matahari murni bagaikan sungai yang panjang, sangat deras. Darah yang tak terbatas ini berkumpul dan melonjak tanpa henti. Retak-retak-retak. Suara pecah yang tajam terdengar. Setelah kebuntuan beberapa saat, saat darah dan daging berterbangan kemana-mana, kapak raksasa di tangan pria itu juga hancur saat ini. Ah. Kemudian, terdengar jeritan yang menyayat hati. Kapak raksasa itu hancur, tetapi kuali langit dan bumi milik Wang Chen tidak berhenti bergerak maju. Itu langsung mengenai tubuh pria itu. Segera, daging cincang berterbangan kemana-mana. Ceritan yang mengental darah dengan cepat ditenggelamkan oleh raungan yang teredam. Hua. Di bawah daging dan darah yang tak terbatas, di tengah gelombang udara yang ganas, sosok pria itu sekali lagi dikirim terbang oleh Wang Chen. Setelah terbang ribuan meter, dia akhirnya menghantam tepi Aula Sage Sembilan Surga dan berhenti. Dan kali ini, dampaknya menyebabkan Nine Heaven Sage Hall berguncang lagi. Aula Petapa Sembilan Surga, yang telah hancur, berguncang hebat dan hampir runtuh. Namun, pada saat ini, meskipun akan runtuh, Aula Sage Sembilan Surga belum mencapai akhir. Melihat Aula Sage Sembilan Surga berada di ambang kehancuran, Wang Chen tidak terlalu peduli dan buru-buru mencubit segel untuk menstabilkan Aula Sage Sembilan Surga. Suara sansekerta dimainkan dan cahaya kemasan bersinar. Di bawah kekuatan penuh Wang Chen, Sage Hall akhirnya terkendali. Hanya pada saat inilah Wang Chen melihat pria matahari murni tahap tengah yang sekarat yang telah lama kehilangan kekuatan untuk melawan. 2026 Pada saat ini, mata Wang Chen dingin ketika dia melihat pria sekarat yang sepenuhnya ditekan oleh Aula Ilahi. Fiuh! Setelah beberapa saat, Wang Chen menghela nafas panjang dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Dia perlahan berjalan menuju pria itu. Pertempuran telah usai. Wang Chen tahu bahwa dia telah menang. Perpaduan kekuatan api mengamuk dan kekuatan kayu kehidupan, perpaduan kekuatan emas langit dan kekuatan kayu kehidupan. Dengan perpaduan dua energi ini, kekuatan tempur Wang Chen ditingkatkan ke tingkat yang menakutkan. Pertempuran ini mungkin merupakan pertempuran paling menantang yang pernah dialami Wang Chen. Pria di depannya memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan prajurit tahap mahir matahari murni biasa, namun Wang Chen yang menang. Hal ini memberi Wang Chen pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatannya sendiri. Ini juga memberi Wang Chen pemahaman yang lebih jelas tentang energi setelah penggabungan kekuatan lima elemen. Wang Chen saat ini, setelah perpaduan kekuatan lima elemen dan kuali langit dan bumi, dapat bersaing dengan prajurit tahap lanjutan matahari murni. Dengan tambahan olah sage sembilan surga, Wang Chen bahkan mungkin bisa membunuh seorang prajurit tahap lanjutan matahari murni. Meskipun dia belum memasuki alam matahari murni, dia bisa bersaing dengan prajurit tahap lanjutan matahari murni biasa. Dalam sejarah benua Tian Suan yang tak terbatas, mungkin Wang Chen adalah satu-satunya. Mendengar hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan rasa bangga. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah pria yang benar-benar tertekan oleh aura ilahi dan mencibir. Jubah hitam, aku ingin tahu bagaimana kabarmu sekarang. Wang Chen sangat penasaran saat ini. Jika dia memurnikan pria di depannya menjadi shuro, lalu, bagaimana perasaan jubah hitam? Mungkin dia tidak akan pernah mengira Wang Chen akan menekan orang kepercayaannya seperti ini, bukan? Kita harus tahu bahwa meskipun jubah hitam ingin sepenuhnya menekan pria di depannya, itu tidak akan mudah. Jika dia belum memasuki tahap lanjutan matahari murni, akan lebih mustahil lagi untuk menekan orang ini. Namun, Wang Chen telah melakukannya. Kali ini, sepertinya jubah hitam benar-benar kalah. Dia telah kehilangan istri dan tentaranya. Menyaring. Saat memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia dengan cepat mengeluarkan beberapa segel dan melemparkannya ke arah Kisuchi yang tak terbatas. Ledakan. Saat segel demi segel terbentuk, Kisuchi tiba-tiba mengamuk. Ah! Di bawah penindasan dan dampak kekerasan dari Chen Qi, pembangkit tenaga listrik ras iblis yang berada di ambang kematian tiba-tiba berguling-guling di tanah dan menjerit kesakitan. Di bawah hirup pikuk pembersihan dan pemurnian Chen Qi, ekspresi pria itu tampak buas, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak! Tidak! Jangan! Jangan bunuh aku! Jangan perbaiki aku! Saat dia berguling-guling di tanah, pria itu mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Pada saat itu, tubuhnya yang compang kemping tampak semakin ganas dan menakutkan saat ia berubah bentuk. Saat ini, pria itu putus asa. Seolah-olah dia bisa melihat terbukanya gerbang neraka di depannya, serta dunia yang aneh dan menakutkan. Dia merasa ingatannya terhapus sedikit demi sedikit, dan energi di tubuhnya mengalir tak terkendali, berubah menjadi energi yang dia benci dan takuti. Pada saat ini, pria itu jatuh ke dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Dia menyesalinya. Jika dia bisa memilih lagi, dia tidak akan menjadikan Wang Chen musuh bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Wang Chen ini bukan manusia. Memikirkan bagaimana dia bisa menemukan Wang Chen, penuh percaya diri, dan memikirkan penghinaan yang dia rasakan terhadap Wang Chen pada saat itu, pria itu benar-benar ingin menangis tetapi tidak menangis. Sayangnya, saat ini, pria tersebut tidak lagi memiliki kesempatan untuk memilih lagi. Satu pilihan yang salah membuatnya kehilangan nyawanya. Di bawah penyempurnaan Xinqi, pukulannya perlahan-lahan terhenti, dan teriakannya juga perlahan meredah. Menghadapi semua ini, ekspresi Wang Chen dingin, tanpa simpati sedikitpun. Sura, kembali. Setelah waktu yang tidak diketahui, mata Wang Chen menyipit dan dia tiba-tiba berteriak. Ledakan. Bersamaan dengan suara gemuruh ini, Allah Saga Sembilan Surga bergetar hebat. Kemudian, gelombang energi tak terbatas tiba-tiba melonjak di Saga Hall. Arhat kembali. Pada saat ini, di bawah penindasan dan pembersihan Xinqi, pria itu telah menjadi bagian dari Allah Saga Sembilan Surga. Ingatannya telah hilang sepenuhnya, dan energinya telah berubah total. Saat ini, dia bukan lagi manusia sebelumnya, melainkan boneka. Arhat dari Allah Petapa Sembilan Surga, penolong Wang Chen. Baru sekarang Wang Chen benar-benar rileks. Melihat pria yang diselimuti cahaya kemasan, Wang Chen tidak bisa menahan senyum puas. Tahap tengah matahari murni puncak, dekat dengan tahap akhir matahari murni. Arhat seperti itu akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi Allah Saga Sembilan Surga. Memikirkan semua ini, Wang Chen benar-benar heroik saat ini. Hah! Setelah beberapa saat, Wang Chen melambaikan tangannya, mencubit beberapa segel, dan melepaskan Allah Saga Sembilan Surga di depannya. Ruang terdistorsi, dan dalam sekejap, Allah Saga Sembilan Surga menghilang tanpa jejak. Ketika Wang Chen muncul kembali, dia sudah kembali ke tempat dia sebelumnya. Kakak Wang Chen Tanpa menunggu Wang Chen berbicara, Sing Ye, yang telah lama menunggu di sini, melihat Wang Chen kembali dan buru-buru maju untuk menyambutnya. Pada saat ini, ada senyuman di sudut mulut Sing Ye, dan matanya bersinar terang. Dalam sekejap, dia datang ke sisi Wang Chen dan meraih lengan Wang Chen. Kamu menang! Setelah melihat Wang Chen dari atas ke bawah, Sing Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Harus diketahui bahwa barusan, ketika dia melihat kekuatan pria bertopeng berpakaian hitam, hati Sing Ye diliputi kekhawatiran. Kekuatan pria ini sangat tirani. Dia mungkin tidak lebih lemah dari ahli matahari murni biasa. Dengan kekuatan matahari murni setengah langkah Wang Chen, dapatkah dia menahan kekuatan kuat pria ini? Meskipun Wang Chen juga menunjukkan kekuatan bertarung yang kuat. Namun, hati Sing Ye masih dalam ketegangan. Terutama ketika Wang Chen menampilkan ruang domain dan menghilang dari dunia ini, hati Sing Ye semakin cemas. Hingga saat ini, saat Wang Chen kembali, Sing Ye akhirnya menghela nafas panjang. Iya. Melihat penampilan Sing Ye yang gugup dan penasaran, Wang Chen tersenyum. He he, aku tahu itu, kakak Wang Chen adalah yang terkuat. Huh, bukankah itu hanya iblis? Setelah mendapatkan penegasan Wang Chen, Sing Ye menghela nafas panjang dan kemudian menunjukkan ekspresi lucu. Wang Chen menang dan membunuh iblis yang kuat. Memikirkan hal ini, mata Sing Ye berbinar karena kegembiraan. Seolah-olah dialah yang memperoleh kemenangan ini. Orang ini seharusnya adalah pria berjubah hitam itu. He he, kali ini, kakak Wang Chen membunuhnya. Saya khawatir pria berjubah hitam itu menjadi gila, bukan? Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, minat Sing Ye terguncang. Dia sepertinya membayangkan ekspresi marah jubah hitam saat ini. Sekarang, jubah hitam akan tenang untuk sementara waktu. Namun, kakak Wang Chen, ayo cepat ke klan. Biarkan leluhur tua melihat apakah ada cara untuk menghindari pertempuran setengah bulan kemudian. Setelah kegembiraan, Sing Ye memikirkan kesepakatan antara Wang Chen dan jubah hitam, yang membuatnya tanpa sadar mengerutkan kening. Hari ini, Wang Chen mampu membunuh iblis laki-laki di depannya. Tapi melawan jubah hitam. Pria ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan Black Robe. Memikirkan pertarungan antara Wang Chen dan Black Robe dalam waktu setengah bulan, Sing Ye sekali lagi menjadi gugup. Bagus. Mendengar kata-kata Sing Ye, Wang Chen mengerutkan kening. Jejak kegembiraan yang ditimbulkan oleh kemenangan tadi menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Wang Chen secara alami tahu bahwa kekuatan jubah hitam jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pria sebelumnya. Hari ini, dia mampu mengalahkan pria ini, tetapi jika dia bertemu dengan jubah hitam, Wang Chen mungkin akan mati. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen langsung menjadi berat. Klan Sing Yue. Diam-diam bergumam di dalam hatinya, mata Wang Chen menjadi tajam. Dia hanya bisa berharap perjalanan ke klan Sing Yue ini akan membuahkan hasil. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia mengikuti Sing Ye dan sekali lagi menginjakan kaki dalam perjalanan ke depan. Hem. Saat Wang Chen dan Sing Ye sekali lagi menginjakan kaki di jalan, di sisi lain, jubah hitam, yang baru saja tiba di perbatasan timur, tiba-tiba mengerutkan kening tanpa peringatan. Tuanku, apa yang terjadi? Selain Black Robe, orang yang tersisa merasakan perubahan Black Robe dan tidak bisa tidak bertanya dengan bingung. Bajingan. Namun, sebelum pria itu sempat bertanya lebih lanjut, jubah hitam tiba-tiba mengumpat dengan marah. Shen Yun, sudah mati. Segera setelah itu, ekspresi Black Robe menjadi sangat jelek. Dia bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut dan bingung. Apa? Mendengar perkataan Black Robe, pria yang mengikutinya ke perbatasan timur melebarkan matanya. Mustahil, seberapa kuatkah kekuatan Shen Yun. Bahkan jika dia bertemu dengan ahli yang murni tahap akhir, dia tidak akan mati begitu saja. Apalagi dia sedang menuju ke kota Dosa. Siapa yang bisa membunuhnya? Setelah berseru, pria itu buru-buru berkata. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Shen Yun. Terlebih lagi, dia telah mengikuti jubah hitam sejak abad pertengahan. Dia sangat mengenal Shen Yun. Kekuatan Shen Yun sangat dahsyat. Bahkan di seluruh benua langit yang mendalam, dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membunuh Shen Yun. Apalagi, perbatasan utara. Ini adalah tanah tandus di benua langit yang mendalam. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Shen Yun bisa mati di perbatasan utara? Mendengar perkataan pria itu, alis Black Robe semakin berkerut. Wajahnya menjadi pucat. Dengan membalikan tangannya, tanda kehidupan putih muncul di tangan jubah hitam. Tanda kehidupan Shen Yun, itu tidak pecah. Melihat token giyok ini, pria itu buru-buru berkata. Dia sepertinya menghela nafas panjang. Selama tanda kehidupan masih ada, kehidupan tidak akan mati. Tanda kehidupan ini tidak pecah, yang berarti Shen Yun masih hidup. Itu tidak benar, ini. Namun, sebelum pria itu benar-benar rileks, dia berseru sekali lagi. Token kehidupan ini sangat redup saat ini, tanpa ada cahaya yang tersisa. Terlebih lagi, dia tidak bisa lagi merasakan aura kehidupan Shen Yun darinya. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah pertama kalinya pria itu menghadapi situasi yang aneh. Token kehidupan seharusnya diisi dengan aura kehidupan, jadi mengapa tidak bernyawa? Jika seseorang hanya melihat aura ini, maka Shen Yun pasti akan mati. Namun, token kehidupan ini tidak rusak. Semuanya membuat pria itu semakin bingung saat ini. Berengsek. Mendengar seruan pria itu, wajah Black Robe menjadi semakin tidak sedap dipandang. Bukankah yang dikatakan pria itu juga merupakan keraguan di hati jubah hitam? Wang Chen, mungkinkah itu kamu? Setelah hening beberapa saat, jubah hitam bergumam dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia praktis menggertakan giginya saat mengucapkan kata-kata ini. Selain Wang Chen, jubah hitam tidak bisa memikirkan orang lain. Shen Yun pasti telah bertemu dengan Wang Chen, dan jika tidak terjadi apa-apa, dia setidaknya dipenjara oleh Wang Chen. Selain itu, Wang Chen mungkin menggunakan metode yang sangat langka dan ampuh untuk mengendalikan Shen Yun. Karena itulah pemandangan di depan matanya bisa muncul. Kalau tidak, bagaimana tanda kehidupan Shen Yun bisa menjadi begitu aneh? Memikirkan hal ini, mata jubah hitam bersinar dengan cahaya dingin dan niat membunuh. 2027 Melihat token kehidupan Shen Yun, wajah jubah hitam menjadi gelap. Kehidupan dan kematian tangan kanannya tidak diketahui. Bagaimana Black Robe bisa tetap tenang? Wang Chen Memikirkan hal ini, wajah jubah hitam berubah menjadi ganas. Tuan, Wang Chen itu. Apakah dia benar-benar memasuki negara bagian yang murni? Melihat wajah suram jubah hitam, pria yang berdiri di sampingnya bertanya dengan kaget. Kemampuan Shen Yun sangatlah kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Zetian. Tapi sekarang, menurut Black Robe, mungkinkah dia dipenjara? Jika itu masalahnya, seberapa kuatkah Wang Chen? Tidak peduli seberapa kuat Wang Chen, jika dia tidak memasuki negara bagian yang murni, dia tidak akan mampu melakukan ini, bukan? Terutama penjara. Ini jauh lebih sulit daripada sekadar membunuhnya. Memikirkan hal ini, hati pria itu bergejolak. Perlu dicatat bahwa sebelum ini, dia ingin segera berurusan dengan Wang Chen. Bagaimanapun, ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di tubuh Wang Chen. Jika dia bisa menangkap Wang Chen, kontribusinya tidak terbayangkan. Ia bahkan bisa mendapatkan banyak manfaat. Oleh karena itu, ketika Shen Yun pergi berperang melawan Wang Chen, pria itu cemburu dan iri. Tapi sekarang, menghadapi konsekuensi dari tindakan Shen Yun, pria itu tidak lagi merasa iri. Yang dia rasakan hanyalah ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya jika dia berperang melawan Wang Chen. Dia takut hasil Shen Yun akan sama dengan hasil miliknya. Memikirkan hal ini, tanpa sadar punggung pria itu basah oleh keringat. Saat ini, yang tersisa di hati pria itu hanyalah rasa lega dan takut. Dia takut dengan apa yang akan terjadi padanya jika dia pergi ke kota dosa. Untungnya, dia tidak pergi. Tidak diragukan lagi, ini adalah hal paling beruntung yang pernah terjadi padanya. Wang Chen, yang murni. Mendengar perkataan pria itu, pria berjubah hitam dengan ekspresi seram itu mengumpat. Mungkinkah orang kuat yang bersembunyi di balik Wang Chen? Pria itu sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya. Bahkan saat ini, pria itu masih tidak percaya. Apakah Wang Chen benar-benar kuat? Bukankah Tuan Jubah Hitam mengatakan bahwa dia merasakan energi tersembunyi di kota dosa? Apakah ahli yang menangani Wang Chen itu? Aku tidak tahu. Mendengar perkataan pria itu, pria berjubah hitam itu terkejut dan bergumam dengan suara rendah. Saat ini, dia tidak dapat memastikannya. Tidak peduli apa, kekuatan Wang Chen ini tidak bisa diremehkan. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah kekuatan Wang Chen. Jika Chen Yun benar-benar dipenjara oleh Wang Chen. Memikirkan hal ini, ekspresi Black Robe menjadi suram. Jika itu benar-benar seperti yang dia pikirkan, maka kekuatan Wang Chen telah melampaui imajinasinya. Mungkin dia benar-benar telah mencapai level matahari murni. Pada tingkat yang murni, dengan tambahan kekuatan 3 elemen dan perpaduan kekuatan 5 elemen. Hati Black Robe mau tidak mau tenggelam. Dapat dikatakan bahwa kali ini, ketika dia mengirim Chen Yun untuk menguji Wang Chen, dia tidak hanya tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, tetapi dia bahkan menderita kerugian besar, yang membuatnya semakin bingung. Ayo, ikuti aku untuk melakukan sesuatu. Huff, Wang Chen, saya akan melihat seberapa kuat dia dalam waktu setengah bulan. Setelah sekian lama, jubah hitam menyipitkan matanya dan mendengus keras. Saat suaranya jatuh, dia mengayunkan tangannya dan dengan cepat berlari ke kejauhan bersama pria di sampingnya. Keluarga Xingyue. Ini adalah surga. Keluarga misterius ini terletak di tempat yang misterius. Hingga saat ini, tidak ada yang mengetahui lokasi spesifik keluarga Xingyue. Jika bukan karena izin dan bimbingan keluarga Xingyue, tidak ada yang bisa dengan mudah memasuki tempat ini. Bahkan ahli matahari murni pun tidak bisa. Pada saat ini, melihat lingkungan sekitar yang familiar, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan emosional. Keluarga Xingyue. Benar, pada saat ini, Wang Chen sekali lagi berdiri di keluarga Xingyue. Setelah meninggalkan kota dosa selama sehari, setelah perjalanan panjang dan memasuki dataran ratapan, di bawah pimpinan Xingye, Wang Chen telah tiba di keluarga Xingyue. Melihat rumah besar di depannya, hati Wang Chen sekali lagi dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Landasan apa yang dimiliki keluarga seperti itu? Jika keluarga Wang juga bisa membuka ruang misterius dan tinggal di dalamnya, mengapa Wang Chen perlu mengkhawatirkan segala hal di keluarga Wang? Memikirkan hal ini, jejak keinginan muncul di hati Wang Chen. Kekuatan yang kuat, dia merindukan kekuatan yang tak ada habisnya. Setidaknya, Wang Chen ingin sekali bisa melangkah ke level dewa. Jika dia bisa melangkah ke level dewa, dia bisa membuka ruang miliknya. Sama seperti dunia rahasia enam keluarga besar. Ini adalah kekayaan yang ditinggalkan oleh enam binatang dewa besar untuk mereka. Adapun keluarga Xingyue. Di mata Wang Chen, tidak diragukan lagi hal itu menjadi lebih misterius. Pakar tingkat dewa, pakar tingkat dewa macam apa yang pernah muncul di keluarga Xingyue sebelumnya? Dia benar-benar bisa melampaui karya alam dan membuka dunia seperti itu. Kakak Wang Chen, apa yang kamu pikirkan? Melihat Wang Chen terdiam di depan rumah keluarga, Xingyue, yang berdiri di samping Wang Chen, mau tidak mau bertanya dengan ragu. Tidak-tidak. Mendengar kata-kata Xingyue, Wang Chen menarik kembali pikirannya dan menghela nafas. Ayo pergi, bawa aku menemui Patriark keluargamu. Segera setelah itu, Wang Chen berkata pada Xingyue. Oke, saya pikir Patriark pasti sudah lama menunggu di sini. Ayo pergi, ikuti aku masuk. Mendengar kata-kata Wang Chen, Xingye tidak lagi ragu-ragu dan segera membawa Wang Chen ke dalam mansion. Setelah memasuki rumah keluarga Xingye, semuanya seperti sebelumnya. Masih sangat megah, masih sangat sepi. Seolah-olah tidak ada seorang pun yang tinggal di rumah besar itu. Jika Wang Chen tidak merasakan dengan tajam bahwa ada beberapa indera ilahi yang kuat yang mengunci dirinya begitu dia melangkah ke dalam mansion, jika dia belum pernah ke keluarga Xingyue sebelumnya, mungkin Wang Chen akan benar-benar berpikir bahwa ini hanyalah sebuah rumah kosong. Di bawah pimpinan Xingye, melewati rumah yang sangat luas, Wang Chen tiba di halaman yang tampaknya tidak mencolok di belakang rumah itu. Patriark ada di dalam, kakak Wang Chen, masuklah sendiri. Berdiri di pintu masuk halaman, Xingye memandang Wang Chen dan berkata, Oke. Mendengar kata-kata Xingye, Wang Chen mengangguk sebagai jawaban. Kalau begitu aku pergi dulu. Mendengar kata-kata Wang Chen, Xingye berbalik dan mundur. Dalam sekejap mata, hanya Wang Chen yang tersisa berdiri di halaman. Melihat halaman di depannya, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Sejak kamu datang, masuklah. Dan saat Wang Chen sedang merenung, tiba-tiba, suara acuh-ta'acuh datang dari dalam halaman. Suara itu tampak sangat samar, dan Wang Chen sebenarnya tidak dapat menentukan arah suara itu. Hal ini menyebabkan jantung Wang Chen berdetak kencang. Saat ini, mungkin tidak banyak orang yang bisa melakukan ini di depan roh kuat Wang Chen. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan patriar keluarga Xingye ini mungkin luar biasa. Junior telah mengganggu. Setelah menghela nafas dengan emosi, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berjalan ke halaman. Suara mendesing. Namun, saat Wang Chen melangkah ke halaman, seluruh ruangan tampak terdistorsi. Pada saat berikutnya, ketika Wang Chen dengan jelas melihat segala sesuatu di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi lebih tercengang. Karena, saat ini, di mana Wang Chen berdiri di halaman. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya sedang berdiri di puncak pegunungan. Dan pegunungan ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Wang Chen sebelumnya. Pada saat ini, Wang Chen buru-buru menoleh untuk melihat. Dan pada saat ini, dia menemukan bahwa pintu halaman tidak lagi berada di belakangnya. Tempat itu sudah lama kosong. Segala sesuatu yang dia alami sebelumnya seperti mimpi. Ini. Melihat semua ini, hati Wang Chen dipenuhi keheranan. Sebuah ruang di dalam ruang. Halaman yang tampak tidak mencolok dari sebelumnya sebenarnya telah membentuk ruang tersendiri di dalam ruang unik keluarga Xingye. Wang Chen sedikit bingung. Namun, setelah kebingungan, dengan sangat cepat, Wang Chen menjadi tenang. Karena dia sudah ada di sini, sebaiknya dia mengambil barang yang datang. Wang Chen percaya bahwa keluarga Xingye tidak akan menyakitinya. Oleh karena itu, setelah menenangkan diri, Wang Chen buru-buru melihat sekeliling untuk menemukan lelaki tua yang telah berbicara dengannya sebelumnya. Namun, setelah mencari beberapa saat, Wang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak memasang ekspresi aneh lagi. Pasalnya, saat ini, dia tidak melihat satu sosok pun sama sekali. Terlebih lagi, dia bahkan tidak bisa merasakan nafas kehidupan sedikitpun. Hei hei, apakah kamu penasaran? Saat Wang Chen dipenuhi dengan keraguan, tiba-tiba, sebuah suara yang jelas datang dari belakang Wang Chen. Suara ini muncul di belakang Wang Chen tanpa peringatan, dan terlebih lagi, indra tajam Wang Chen telah mendeteksi bahwa suara ini hampir berada tepat di dekat telinganya saat ini. Hal ini membuat jantung Wang Chen hampir melompat keluar dari dadanya. Secara naluriah, Wang Chen buru-buru maju ke depan. Ketika Wang Chen telah menyapu ratusan meter jauhnya dan sekali lagi menenangkan diri, barulah dia menoleh untuk melihat. Di tempat Wang Chen sebelumnya berdiri, kini ada seorang lelaki tua berambut putih dengan corak kemerahan dan corak kemerahan. Dengan kata lain, baru saja, jarak antara lelaki tua itu dan Wang Chen kurang dari 3 meter. Bahkan pada jarak sedekat itu, Wang Chen sebenarnya tidak menyadarinya sama sekali. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi pahit. Jika lelaki tua ini ingin membunuhnya, maka pada saat itu juga, bukankah Wang Chen telah mati ribuan kali? Suara mendesing. Memikirkan hal ini, keringat dingin langsung membasahi pakaian Wang Chen. Nak, jangan gugup. Melihat ekspresi Wang Chen yang sedikit pucat, lelaki tua itu perlahan berbicara lagi pada saat ini. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan perlahan berjalan menuju Wang Chen. Kamu adalah salah satu jenius yang muncul di benua Tian Suan dalam beberapa tahun terakhir, Wang Chen. Saat dia berbicara, lelaki tua itu tiba di depan Wang Chen, dan setiap langkah yang dia ambil sebenarnya senyap seperti sebelumnya. Jika bukan karena Wang Chen melihat sosoknya dan mendengarkan suaranya, dia mungkin tidak akan menyadari kelainan sedikitpun. Sejak dia memasuki puncak gunung ini hingga sekarang, rangkaian peristiwa yang dia temui telah benar-benar mengacaukan Wang Chen. Ini adalah tempat yang misterius dan aneh. Orang tua di depannya bahkan lebih misterius dan kuat. Dia begitu kuat sehingga dia tidak memberi Wang Chen kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Tuhan Surgawi Tanpa sadar, sebuah pemikiran menakutkan muncul di benak Wang Chen. 2028 Pada saat ini, Wang Chen terkejut memikirkan kemungkinan tingkat kekuatan lelaki tua itu. Pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surga Bahkan ketika Wang Chen berada di medan perang primordial dan medan perang tengah, dia hanya melihat pembangkit tenaga listrik seperti itu dari jauh. Dan sekarang, kenyataannya, pembangkit tenaga listrik seperti itu berdiri di depannya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Junior Wang Chen memberi hormat kepada senior. Mendengar hal ini, Wang Chen tidak berani ragu dan buru-buru membungkuk. He he, kamu tidak perlu melakukan ini denganku. Orang tua itu memegangi Wang Chen, yang hendak membungkuk, dan tertawa. Lalu, dia melihat Wang Chen dari atas ke bawah. Hmm, lumayan, sepertinya seperti yang YR katakan, kekuatanmu tidak lemah. Aku ingin tahu instruksi apa yang senior berikan padaku dengan memanggil junior ini. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Wang Chen bertanya dengan sedikit keraguan. Mengapa patriar keluarga Sing Yue memanggilnya? Wang Chen sangat penasaran. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak bertanya. Garis darah dewa sejati ada di dalam dirimu, kan? Mendengar kata-kata Wang Chen, lelaki tua itu menatap Wang Chen dalam-dalam dan bertanya. Ya, ekspresi Wang Chen serius. Wang Chen tidak terkejut orang tua itu mengetahui hal ini. Bagaimanapun, keluarga Sing Yue tahu bahwa dia memiliki garis darah bela diri ilahi. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menebak lokasi garis keturunan dewa sejati. Garis keturunan bela diri ilahi. Hmm. Mendengar kata-kata Wang Chen, lelaki tua itu mengangguk. Kemudian, dia memandang Wang Chen dan berkata, Lepaskan auramu agar aku bisa melihatnya. Oke. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Wang Chen tidak terlalu ragu-ragu. Ledakan. Saat berikutnya, dengan teriakan lembut, udara di sekitar Wang Chen meledak. Aura menakutkan melonjak ke langit. Wuss. Di bawah aura kuat ini, hembusan angin mulai menderu. Kekuatan garis keturunan. Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam saat dia mengerahkan auranya secara ekstrim. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan garis keturunan di tubuh Wang Chen langsung meresap ke area tersebut. Garis darah kekaisaran. Pada saat itu, tetua dari klan Star Moon mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia merasakan kekuatan garis keturunan di tubuh Wang Chen. Garis keturunan kekaisaran. Terbukti, penampilan Wang Chen mengejutkan lelaki tua itu. Itu benar, tidak buruk. Setelah keterkejutan awal, lelaki tua itu tersenyum. Dia mengelus janggut panjangnya dan mengangguk puas. Nah, garis keturunan kekaisaran. Tidak buruk. Namun, Anda juga harus terkurung dalam jajaran yang murni setengah langkah, bukan? Seolah dia memikirkan sesuatu, orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Ya, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang membatasi jalanku ke depan, memotong jalur yang murniku. Saya ingin tahu apakah senior punya instruksi. Setelah mendengar kata-kata tetua itu, hati Wang Chen langsung membara karena gairah. Dia buru-buru bertanya pada yang lebih tua. Bukankah ini tujuan utama kunjungan Wang Chen ke klan Star Moon? Yang murni. Wang Chen berharap dia bisa melangkah ke yang murni. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, semakin banyak ahli yang bermunculan. Bahkan dengan kekuatan tempur Wang Chen yang kuat, itu tidak lagi cukup. Tekanan yang sangat besar membuat Wang Chen bersemangat untuk melangkah ke tingkat yang murni sesegera mungkin. Adapun pembukaan medan perang, Wang Chen tidak lagi peduli tentang itu. Mendengar hal ini, Wang Chen memandang yang lebih tua dengan lebih mendesak. Dia bisa membantu Xingye melangkah ke level yang murni dan mematahkan belenggu. Ini memberi harapan pada Wang Chen. Petunjuk. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, tetua itu tersenyum. Saya tidak bisa mengatakan instruksi. Anda harus jelas tentang masalah Anda. Orang tua itu memandang Wang Chen dengan tatapan penuh arti. Tatapan ini sepertinya menembus hati Wang Chen dan menembus Wang Chen. Ya Tuhan. Jantung Wang Chen berdebar kencang dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Medan perang akan segera terbuka. Memasukinya dan melangkah ke tingkat yang murni hanya akan memberi Anda keuntungan. Tidak ada kerugian. Ya Tuhan. Istilah yang sangat jauh. Saya khawatir banyak orang yang melupakannya. Bukan. Kata sesepuh sambil tersenyum. Apalagi saat mengucapkan kalimat terakhir, lelaki tua itu memandang Wang Chen dengan makna yang dalam. Keluarga Teng dan keluarga San bukan lagi keluarga Teng dan keluarga San di masa lalu. Kemuliaan Tuhan yang sejati perlahan-lahan terlupakan. Wang Chen menghela nafas. Dia tahu bahwa tetua sedang berbicara tentang keluarga Teng dan keluarga San. Ada lebih banyak lagi orang seperti keluarga Teng dan keluarga San. Jika itu masalahnya, mereka tidak perlu ada lagi. Saat dia mengatakan ini, mata orang tua itu berkedip. Wang Chen bahkan dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang kuat yang terpancar dari lelaki tua. Tua itu saat ini. Hal ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Apa yang dia maksud? Hancurkan keluarga Teng dan keluarga San. Apakah dia berencana untuk bergabung dengannya? Wang Chen tiba-tiba memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Senior, maksudmu? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening dan menatap yang lebih tua. Bukankah kamu berjanji kepada Dewa Naga untuk menghancurkan keluarga Teng dan keluarga San? Orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Desis. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Wang Chen menghirup udara dingin. Dewa Naga, pulau abadi. Hal ini membuat Wang Chen berpikir tentang apa yang dia katakan kepada Dewa Naga sebelum dia meninggalkan pulau abadi. Hancurkan keluarga Teng dan keluarga San. Tetua di depannya sebenarnya tahu tentang ini. Ini jelas di luar dugaan Wang Chen. Mungkinkah dia dan Dewa Naga? Memikirkan hal ini, Wang Chen menjadi bersemangat. Senior, kamu dan Dewa Naga adalah. Jika saatnya tiba, kamu akan tahu. Ingat, karena Anda mengatakannya, Anda harus melakukannya. Keluarga Teng tidak perlu ada lagi. Ada pun keluarga San. He he, bukankah kamu dari keluarga San? Darah keluarga San mengalir di pembuluh darahmu. Bagaimana dengan keluarga San hari ini? Mereka hanyalah sekelompok bajingan. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, lelaki tua itu menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Apalagi saat dia menyebut keluarga San, matanya berkilat tajam. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan Wang Chen. Apa hubungan antara dia dan Dewa Naga? Mengapa dia begitu jelas tentang apa yang terjadi pada Wang Chen? Wang Chen semakin terkejut dengan penampilan lelaki tua itu. Setelah terkejut, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Hanya saja, situasinya tidak stabil sekarang. Aku terlalu lemah. Keluarga Teng dan keluarga San. Saat dia mengatakan ini, nada suara Wang Chen menjadi serius. Karena tetua itu tidak mau memberitahu Wang Chen tentang hubungannya dengan Dewa Naga, Wang Chen tidak bertanya. Tapi untuk memusnahkan keluarga Teng, ini bukan masalah sederhana. Oleh karena itu, Wang Chen berharap untuk memasuki tahap yang murni. Tak ada seorang pun yang bisa menentang kehendak Dewa Sejati. Karena keluarga Teng telah melupakan kemuliaan Dewa Sejati, mereka tentu saja harus dimusnahkan. Keluarga San, ini masalahmu. Adapun kekuatan, karena pemenjaraanmu masih ada, biarkan saja. Tidak perlu meminta apapun. Ketika saatnya tiba, Anda akan merasakan manfaatnya secara alami. Ini adalah sebuah kesempatan. Tetua itu berkata perlahan sambil menatap Wang Chen. Jelas, dia secara langsung menolak membantu Wang Chen masuk ke jajaran yang murni. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Wang Chen merasa sedikit cemas. Senior, ini. Baiklah, masalah ini berakhir di sini. Sekalipun aku ingin membantumu, aku tidak bisa melakukannya. Saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membantu Anda. Tanpa menunggu Wang Chen melanjutkan berbicara, kata sesepu itu langsung. Tapi, Sing Ye. Wang Chen bertanya dengan enggan. Jika Sing Ye bisa membatalkan hukuman penjara, mengapa dia tidak? Sing Ye. Pemenjaraannya. He he, beda denganmu. Tetua itu menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata. Kata-kata tetua itu membuat Wang Chen kecewa. Untuk sesaat, pemandangan itu menjadi sunyi. Harapan di hatinya hancur, menyebabkan Wang Chen merasa sedikit kecewa. Tujuan utamanya perjalanan ini telah hancur saat ini. Lalu apa gunanya datang ke keluarga Sing Ye. Meskipun aku tidak bisa membantumu membatalkan hukuman penjara. Namun, saya dapat membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda. Melihat Wang Chen, yang tenggelam dalam keheningan dengan wajah penuh kekecewaan, sesepu itu tiba-tiba berkata. Apa yang senior katakan adalah? Kata-kata tetua itu membangkitkan minat Wang Chen, dan dia tidak sabar untuk bertanya. Kekecewaan di mata Wang Chen hilang, dan sorot mata Wang Chen menjadi antusias kembali. Kamu sudah menguasai kekuatan lima elemen. Di bawah keinginan Wang Chen, tetua itu bertanya. Ya. Wang Chen dengan cepat menjawab. Berapa banyak benih yang telah distimulasi? Berapa banyak bibit? Orang tua itu bertanya. Bibit emas surgawi, bibit pohon vitalitas, bibit api mengamuk. Wang Chen dengan cepat berkata. Sambil mengatakan ini, Wang Chen dengan cepat menampilkan energi dari ketiga jenis lima elemen ini. Wuss. Saat Wang Chen beroperasi, di puncak gunung, angin meneru-deru dan awan bergelombang. Setiap gelombang energi yang dihasilkan menimbulkan guncangan yang sangat besar. Kalau begitu, ada juga bibit tanah tebal dan bibit air. Melihat penampilan Wang Chen, mata orang tua itu berbinar dan bertanya. Itu benar. Wang Chen mengangguk. Ya, kalau begitu tetaplah di sini. Saya dapat membantu Anda dengan bibit air benih dan bibit tanah tebal. Orang tua itu merenung sejenak dan berkata. Terima kasih, senior. Mendengar kata-kata tetua itu, Wang Chen tiba-tiba menjadi bersemangat. Bibit-bibit air dan bibit tanah tebal. Jika dia bisa menstimulasi kedua bibit ini, maka kekuatan lima elemen Wang Chen akan lengkap. Pada saat itu, dengan kekuatan penuh dari lima elemen, kekuatan Wang Chen akan meningkat secara alami. Dia tidak menyangka klancing Yue bisa membantunya seperti ini. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bahagia? Kita harus tahu bahwa jika dia hanya melihatnya memahami dan memurnikan kedua benih ini dan merangsang bibitnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Manfaat yang disebutkan oleh sesepu jelas merupakan peluang besar bagi Wang Chen. Pada saat ini, kekecewaan di hati Wang Chen sepertinya telah dibuat-buat. Pada saat yang sama, dia semakin bingung tentang identitas sesepu itu. Dia menjadi semakin bingung tentang klancing Yue. Rahasia apa yang disembunyikan klancing Yue? Rahasia apa yang disembunyikan lelaki tua ini? Mengapa dia tahu begitu banyak tentangku, dan bahkan memahami naga ilahi dan gua tempat tinggal dewa sejati? Sekarang, mengapa mereka begitu banyak membantu saya? Semua ini membentuk serangkaian tanda tanya di benak Wang Chen. 2029 Pada saat ini, Wang Chen semakin ragu saat dia melihat pria tua yang berdiri di depannya. Momomomong, apakah kamu sudah menggabungkan kekuatan lima elemen? Orang tua itu sepertinya memikirkan sesuatu dan terus bertanya sementara Wang Chen dipenuhi keraguan. Ia, kekuatan api yang berkobar dan kekuatan kayu kehidupan, kekuatan logam langit, dan kekuatan kayu kehidupan. Wang Chen menjawab dengan tergesa-gesa sebagai jawaban atas pertanyaan lelaki tua itu. Ia, penggabungan kekuatan api yang berkobar dan kekuatan kayu kehidupan memang merupakan teknik yang ampuh. Namun, perpaduan kekuatan logam langit dan kekuatan kayu kehidupan. Patriar keluarga Star Moon tiba-tiba mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Dia memandang Wang Chen dengan tatapan serius di matanya. Wang Chen secara alami memperhatikan reaksi orang tua itu. Jantung Wang Chen berdetak kencang saat melihat reaksi lelaki tua itu. Mungkinkah ada masalah? Hati Wang Chen tiba-tiba menegang. Jika tidak ada masalah, mengapa orang tua itu bersikap seperti itu? Bagaimana mungkin Wang Chen berani ragu ketika memikirkan hal ini? Dia segera menatap lelaki tua itu dan bertanya, Senior, apakah ada masalah dengan perpaduan kekuatan logam langit dan kekuatan kayu kehidupan? Wang Chen tahu betul bahwa alasan lelaki tua itu terdiam adalah karena perpaduan kekuatan logam langit dan kekuatan kayu kehidupan. Mungkinkah ada yang salah dengan hal ini? Wang Chen tidak bisa menahan perasaan gugup melihat pemandangan ini. Kamu bisa menggabungkan kedua energi ini. Anda beruntung. Mendengar pertanyaan Wang Chen, lelaki tua itu perlahan menghela nafas dan berkata. Namun, meskipun dia mengatakan itu. Namun, ekspresi lelaki tua itu masih serius saat ini. Perpaduan kekuatan logam langit dan kekuatan kayu kehidupan. Nak, keluarkan kekuatan terhebatmu dan serang aku. Orang tua itu berkata kepada Wang Chen setelah ragu-ragu sejenak. Senior, ini. Ekspresi Wang Chen menjadi lebih serius ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Dia merasakan makna yang lebih dalam dari kata-kata lelaki tua itu. Sepertinya memang ada masalah setelah perpaduan kekuatan logam surgawi dan kekuatan kayu kehidupan. Memikirkan hal ini, Wang Chen menjadi semakin gugup. Mungkinkah ada bahaya yang terlibat? Jangan khawatir, serang saja sebanyak yang kamu mau. Biarkan saya melihat kekuatan fusi Anda. Sementara Wang Chen sedang merenung, lelaki tua itu melanjutkan. Junior ini telah menyinggung perasaanmu. Wang Chen tidak berani ragu lagi. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan mengerahkan energi tak terbatas di dalam tubuhnya. Hua Hua Hua. Saat Wang Chen mengedarkan kekuatan kekacauannya, energi dalam pembuluh darah Wang Chen mulai mendidih. Energi kekacauan melonjak, berubah menjadi naga perkasa di bawah sirkulasi metode kaisar naga. Di dantian Wang Chen, energinya melonjak hebat. Momentum logam langit, momentum kayu kehidupan, gabung. Pada saat berikutnya, dengan mendengus dingin, Wang Chen dengan cepat menggabungkan kekuatan emas surgawi dan kekuatan kayu vital di tubuhnya. Chaotic Force beredar dengan liar dan berubah menjadi Sky Metal Force dan Life Wood Force dalam sekejap mata. Wuss. Di saat yang sama, hembusan angin kencang bertiup di luar. Antara langit dan bumi, energi emas surgawi dan kayu vitalitas yang tak ada habisnya melonjak ke tubuh Wang Chen di bawah komunikasinya. Dua energi menakutkan masing-masing menempati setengah dari hadiah di tubuh Wang Chen dan melonjak dengan liar. Kemudian, di bawah kendali Wang Chen, kedua energi itu secara bertahap bergabung. Pada saat ini, Life Wood Force mulai meninggalkan karakteristiknya dan terintegrasi penuh dengan Sky Metal Force. Vitalitas menghilang dan digantikan oleh energi destruktif yang tak ada habisnya. Pa, pa, pa. Energi ini sangat kuat sehingga tidak dapat dikendalikan. Energinya meluap, dan pakaian Wang Chen berderak karena pengaruh energi ini. Sepertinya mereka akan robek kapan saja. Pergi. Ketika energi ini mencapai batasnya dan tidak dapat ditingkatkan lagi, Wang Chen akhirnya bergerak sambil mendengus dingin. Gedebuk. Gedebuk. Dengan dua langkah, Wang Chen tiba di depan tetua keluarga Xing Yue dalam sekejap mata. Ledakan. Gelombang udara yang menakutkan meledak, dan pada saat berikutnya, Wang Chen tiba-tiba meninju. Ukulan ini mengguncang gunung dan sungai, dan langit serta bumi kehilangan seluruh cahayanya. Di bawah gelombang energi udara yang menakutkan, seluruh dunia tampak berguncang hebat. Mengaum. 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 Cahaya kemasan memenuhi langit, dan cahaya hijau tua bersinar di tengahnya. Ini adalah energi setelah kekuatan logam langit dan kekuatan kayu kehidupan bergabung. Di bawah serangan Wang Chen, energi tak berujung melonjak dengan hebat. Energi ini sepertinya berubah menjadi binatang buas, menerkam ke arah tetua keluarga Xing Yue. Waktu yang tepat. Melihat pukulan Wang Chen memiliki aura yang begitu mengesankan, tetua keluarga Xing Yue mau tidak mau memandangnya dengan kagum. Dia tahu bahwa meskipun dia telah meminta Wang Chen untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya, Wang Chen masih menahan diri saat ini. Namun, meski begitu, serangan ini mungkin mendekati kekuatan serangan habis-habisan prajurit matahari murni tingkat menengah, bukan? Aura pembunuh yang terkandung di dalamnya sepertinya telah membekukan seluruh dunia, menyebabkan semua orang merasa tercekik. Ini adalah sky metal force yang sangat kuat. Setelah pujian itu, mata lelaki tua itu tiba-tiba menjadi serius. Merusak. Dengan mendengus dingin, si tetua tidak mundur. Pada saat berikutnya, dia benar-benar menerkam ke arah Wang Chen, yang bergegas di depannya. Setelah raungan mara ini, tangan tetua itu meledak dengan cara yang tampak biasa. Gemuruh. Namun, serangan yang sangat sederhana ini menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Retak-retak-retak. Dalam kehampaan, pola dao besar sebenarnya hancur pada saat ini di antara kedua telapak tangan. Hua. Gelombang udara berjatuhan seolah itu nyata. Gelombang ki ini, dengan warna hitam pekat, menutupi langit dan menutupi bumi. Dalam sekejap, sepertinya seluruh dunia telah jatuh ke dalam kegelapan malam. Gemuruh. Seluruh tanah bergetar hebat, seolah ruang ini akan berubah menjadi kehampaan di bawah sepasang telapak tangan ini. Ledakan. Di tengah getaran yang menakutkan, telapak tangan tetua itu bertabrakan dengan telapak tangan Wang Chen di saat berikutnya. Suara dentuman itu memekakkan telinga. Bum-bum-bum. Gelombang udara tanpa batas itu meluncur ke segala arah dengan gila-gilaan. Pada saat ini, dengan Wang Chen dan tetua sebagai pusat gempa, area dalam radius beberapa ribu meter berubah menjadi reruntuhan oleh gelombang udara yang menghancurkan. Debu beterbangan kemana-mana, pepohonan tumbang, dan batu-batu besar retak. Bahkan gunung besar di bawah Wang Chen dan kaki tetua itu mulai runtuh di tengah suara ledakan. Gelombang udara yang mengerikan itu bahkan berubah menjadi angin puting beliung yang melesat ke langit dan mendatangkan malapetaka ke segala arah. Ledakan. Pada akhirnya, di tengah suara yang menggelegar, pancaran aurora meledak dan melesat ke langit, merobek tirai cahaya hitam pekat dan tirai cahaya kemasan. Engah. Saat gelombang udara meledak, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Wang Chen merasa ada yang tidak beres. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Tubuhnya terlempar pada saat berikutnya. Suara mendesing. Angin bersiul di telinganya saat Wang Chen berubah menjadi bayangan. Bang. Pada akhirnya, dalam suara tabrakan yang tumpul, tubuh Wang Chen terjatuh dengan keras di gunung lain yang jaraknya 10.000 meter. Seluruh tubuhnya bahkan dihantam ke inti gunung di bawah kekuatan yang sangat besar. Seluruh gunung berguncang hebat saat ini dan retakan muncul. Nyeri. Ini adalah satu-satunya perasaan yang dimiliki Wang Chen saat ini. Di kerak gunung yang gelap gulita, Wang Chen hanya bisa merasakan sakit tak berujung di sekujur tubuhnya saat ini. Tendon dan pembulu darahnya seolah-olah terkoyak saat ini, seolah-olah darah di tubuhnya telah membeku. Tubuhnya seperti hancur berkeping-keping dan dia kehilangan kesadaran. Sangat kuat. Merasakan situasinya saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Wang Chen tidak dapat mengetahui kekuatan lelaki tua dari klan Xingyue. Namun, Wang Chen tidak bisa tidak kagum dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh pukulan ini saja. Orang tua ini sangat, sangat berkuasa. Dia mungkin salah satu pejuang paling kuat yang pernah ditemui Wang Chen. Kemungkinan besar dia benar-benar telah melangkah ke level dewa. Meskipun Wang Chen tidak menampilkan kekuatan penuhnya pada pukulan sebelumnya. Namun, bukankah hal yang sama terjadi pada orang tua itu? Wang Chen yakin akan satu hal. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, lelaki tua itu dapat dengan mudah menghancurkannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen semakin takjub. Ini adalah pakar yang kuat. Kekuatan yang kuat. Oh tidak. Namun, sebelum Wang Chen dapat meratap lebih lanjut, dan sebelum Wang Chen dapat mengatur nafas, ekspresinya berubah drastis pada saat berikutnya. Puff, puff, puff. Saat dia membuka mulutnya, Wang Chen memuntahkan beberapa suap darah. Pada saat ini, dalam kegelapan yang gelap gulita, jejak kengerian dan kegugupan melintas di mata Wang Chen. Ini karena kekuatan emas langit dan kekuatan kayu kehidupan dalam tubuhnya benar-benar sedang mengamuk saat ini. Keseimbangan yang sebelumnya dia coba pertahankan semaksimal mungkin mulai menghilang pada saat ini. Kekuatan emas langit dan kekuatan kayu kehidupan, dua energi yang saling berlawanan ini, benar-benar mengubah tubuh Wang Chen menjadi medan perang setelah kehilangan kendali Wang Chen, mencabik-cabiknya dengan gila-gilaan. Gelombang rasa sakit yang menyayat hati langsung menyebar ke setiap sudut tubuh Wang Chen. Tendon dan pembuluh darahnya tampak terkoyak. Puff, puff, puff. Samar-samar, serangkaian ledakan tumpul terdengar. Pada saat ini, tubuh Wang Chen tidak dapat menahan dampak energi mengerikan ini dan mulai retak. Simpan saja. Merasakan situasi ini, Wang Chen merasa ngeri dan buru-buru mencoba membubarkan energi kekuatan emas langit dan kekuatan kayu kehidupan. Kalau tidak, jika dia membiarkan kedua energi ini berbenturan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Oh tidak. Namun, saat Wang Chen hendak menundukkan energi ini, dia menyadari bahwa tubuhnya sebenarnya tidak berada di bawah kendalinya. Energi ini sepenuhnya di luar kendalinya. Berengsek. Merasakan hal ini, wajah Wang Chen menjadi pucat dan dia langsung terkejut. Tubuhnya masih hancur, dan darahnya masih muncrat. Tendon dan pembuluh darahnya terus-menerus pecah. Jika dia seorang pejuang biasa, dia pasti sudah binasa karena cedera seperti ini. Pecahnya tendon dan pembuluh darah tidak terbayangkan oleh seorang pejuang. Untungnya, Wang Chen telah mengembangkan star tempering bodi dan tubuhnya tidak kalah dengan ahli pure yang biasa. Selama esensi darahnya tidak hancur, hidupnya tidak akan mati. Karena itulah Wang Chen dapat terus hidup saat ini. Namun, jika ini terus berlanjut, meski begitu, hanya kematian yang menunggu Wang Chen. Mungkinkah ini? Di tengah keterkejutannya, wajah Wang Chen tiba-tiba berubah jelek seolah sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari. Ini seharusnya yang dikhawatirkan oleh Patriar Klan Xinyue, bukan? Ini adalah bahaya besar yang tersembunyi yang ditinggalkan oleh perpaduan kekuatan emas langit dan kekuatan kayu kehidupan. 2030 Wang Chen merasakan hawa dingin di punggungnya saat dia menatap lingkungan yang gelap gulita. Mungkinkah, dia akan mati di sini hari ini? Kekuatan logam langit, kekuatan kayu kehidupan. Apakah kedua kekuatan ini akan membunuhnya begitu saja? Hati Wang Chen dipenuhi amarah. Astaga! Namun, saat Wang Chen meratap di dalam hatinya dan bahkan merasakan sedikit keputusasaan, suara tumpul yang mengoyak udara tiba-tiba terdengar. Ledakan Sesaat kemudian, ledakan keras terdengar. Puncak gunung tempat Wang Chen berada mulai bergetar hebat. Di tengah guncangan, Wang Chen samar-samar bisa merasakan bahwa puncak gunung sepertinya runtuh dengan cepat. Retakan mulai muncul, dan sesaat kemudian, sinar cahaya menembus celah tersebut. Ledakan. Kemudian, seluruh pegunungan runtuh di tengah guncangan hebat. Debu memenuhi langit, dan cahaya memancar ke segala arah. Di antara mereka, bayangan dengan cepat menyapu ke arah Wang Chen. Ayo pergi! Dengan mendengus lembut, Wang Chen merasakan tubuhnya diambil oleh seseorang dan dilarikan keluar dari reruntuhan di saat berikutnya. Nak, tenanglah dan jagalah jiwamu. Lepaskan tubuhmu, aku akan membantumu. Seribu meter jauhnya, sebelum Wang Chen sempat bereaksi, dia mendengar suara yang dikenalnya. Bukankah itu suara lelaki tua dari keluarga Singyue? Ketika Wang Chen jatuh ke dalam krisis dan berada di ambang kematian, lelaki tua ini meledakan puncak gunung dan menarik keluar Wang Chen, yang terjebak di inti gunung. Saat ini, lelaki tua di puncak gunung memasang ekspresi serius di wajahnya. Situasi Wang Chen saat ini tidak optimis. Ini bahkan lebih buruk dari yang dia bayangkan. Dia harus membantu Wang Chen menekan dua aura kekerasan itu sesegera mungkin. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, bagaimana mungkin Wang Chen berani berpikir lebih jauh? Dia buru-buru menahan rasa sakit yang merobek di tubuhnya, duduk dalam posisi lotus, dan mengerahkan jiwanya untuk menjaga jiwanya. Boom! Saat Wang Chen melakukan semua ini pada malam sebelumnya, tubuhnya mulai bergetar hebat. Puci! Di tengah turbulensi, wajah Wang Chen menjadi pucat, tanpa sedikitpun darah. Darah segar muncrat, dan saat berikutnya, kesadarannya kabur. Ledakan! Saat Wang Chen hampir pingsan, tubuhnya bergetar hebat lagi. Energi mengerikan mengalir ke tubuh Wang Chen. Energi ini sangat mendominasi. Di bawah pengaruh energi ini, kekuatan emas langit dan kekuatan kayu kehidupan yang mendatangkan malapetaka di dalam tubuh Wang Chen dengan cepat ditekan. Pertempuran sengit terjadi pada saat ini. Tubuh Wang Chen adalah medan perang. Kepulan-kepulan-kepulan. Selama konfrontasi, tubuh Wang Chen mengeluarkan suara ledakan dari waktu ke waktu. Daging dan darahnya terciprat akibat dampak energi. Huh, beraninya kamu begitu kurang ajar. Menekan. Di dunia luar, patriar keluarga Xing Yue memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia meletakkan tangannya di atas dantian Wang Chen. Ketika dia melihat Wang Chen berada dalam kondisi yang sangat buruk, wajahnya menjadi gelap. Dengan raungan marah, dia mengerahkan lebih banyak energi untuk menekan tubuh Wang Chen. Suara mendesing. Sebagai patriar keluarga Xing Yue, kekuatannya telah mencapai tingkat langit surgawi. Bagaimana orang biasa bisa membayangkan kekuatan lelaki tua ini? Di bawah kendalinya, energi menakutkan mengalir deras ke tubuh Wang Chen. Kemanapun ia melewatinya, rasanya seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran, menenangkan dan mengusir kekuatan langit emas dan kekuatan kayu kehidupan. Berkat kekuatannya yang dahsyat, setelah 15 menit penuh, energi di tubuh Wang Chen akhirnya tenang setelah satu sirkula siki. Pada saat inilah Wang Chen akhirnya menghela nafas lega dan merasa benar-benar rileks. Krisis telah teratasi, tubuhnya kembali ke kendali Wang Chen sekali lagi. Energi di tubuhnya kembali ke dantiannya dan berubah menjadi energi caotik. Baru sekarang Wang Chen berhasil melewati krisis ini. Setelah menghela nafas panjang, Wang Chen membuka matanya perlahan. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi rasa takut yang masih ada. Jika patriar keluarga Xing Yue tidak turun tangan untuk membantu pada saat genting, Wang Chen mungkin sudah mati hari ini. Kekuatan emas langit, kekuatan kayu kehidupan. Ekspresi Wang Chen menjadi lebih serius saat dia memikirkan tentang perpaduan dua energi ini. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Mengabaikan rasa sakit di sekujur tubuhnya, Wang Chen buru-buru berjuang untuk bangun dan berterima kasih kepada patriar keluarga Xing Yue di depannya. Baiklah, pulihkan diri di sini dengan tenang. Rawat luka Anda sesegera mungkin. Patriar keluarga Xing Yue menyelah Wang Chen. Saat ini, kondisi Wang Chen telah membaik dan krisis telah teratasi. Namun, luka yang diderita Wang Chen masih tidak terbayangkan. Meskipun Wang Chen telah lolos dari bahaya, dia tetap tidak bisa lengah. Faktanya, jika bukan karena tubuh Wang Chen yang kuat, ahli bela diri matahari murni setengah langkah lainnya sudah cukup untuk membunuhnya. Terlebih lagi, jika dia tidak ada di sana untuk membantu Wang Chen hari ini. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, dia tidak banyak bicara saat ini. Wang Chen ingin pulih dari luka-lukanya sesegera mungkin sebelum melakukan hal lain. Setelah mendengar kata-kata patriark, Wang Chen tidak ragu-ragu. Segera, dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Saat star body tempering berputar, tubuh Wang Chen pulih dengan cepat saat energi bintang terus mengalir ke dalam dirinya. Fiyuh! Setelah dua jam, Wang Chen menghela nafas lega. Saat ini, tubuhnya telah pulih ke keadaan semula. Di bawah star body tempering yang kuat, tidak ada masalah yang tersisa. Saat dia membuka matanya, Wang Chen merasa seolah seumur hidup telah berlalu. Jika bukan karena bantuan dari patriar keluarga Singyue, Wang Chen tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Anugerah penyelamatan nyawa senior, junior ini pasti akan mengukirnya di dalam hatinya. Saat dia bangun dan melihat patriark berdiri di kejauhan, Wang Chen buru-buru maju untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tidak ada gunanya disebutkan. Sang patriark tersenyum ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Namun, dengan sangat cepat, ekspresinya menjadi serius. Sekarang, tahukah Anda masalah perpaduan kekuatan emas surgawi dan kekuatan kayu vitalitas? Saat dia mengatakan ini, patriark menatap Wang Chen dalam-dalam seolah-olah dia sedang mencoba untuk melihat ke dalam dirinya. Saya mengerti. Namun, bisakah kedua kekuatan ini tidak digunakan bersama-sama? Wang Chen bertanya dengan enggan. Perpaduan antara kekuatan emas langit dan kekuatan kayu vital sangatlah kuat. Itu bahkan lebih kejam daripada perpaduan kekuatan api mengamuk dan kekuatan kayu vital. Wang Chen juga menghabiskan banyak usaha sebelum dia berhasil melakukan fusi. Jika dia menyerah begitu saja, Wang Chen tentu saja akan sedikit tidak mau. Kekuatan emas langit, kekuatan kayu vital. Sang patriark menghela nafas ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Dia perlahan mengambil dua langkah ke depan dan berdiri di tepi tebing. Kedua kekuatan ini saling eksklusif. Mereka tidak seharusnya digabungkan. Terlebih lagi, sangat sulit untuk memadukannya. Saat dia mengatakan ini, patriark menoleh untuk melihat Wang Chen. Aku tidak menyangka kamu berhasil dalam fusi secara kebetulan. Sang patriark tidak bisa tidak merasa bahwa keberuntungan Wang Chen benar-benar tidak buruk. Menggabungkan kekuatan lima elemen secara alami membutuhkan keterampilan dan pelatihan. Namun, tidak ada kekurangan keberuntungan dalam segala hal. Terutama di jalur pencak silat. Siapa yang bisa mengatakan dengan jelas peluang seperti apa yang akan ditemui selama proses ini? Di jalur Marsial Dao, setiap langkah disertai dengan peluang. Di bawah tingkat bakat yang sama, beberapa orang dapat mencapai segalanya dengan mudah. Namun, beberapa orang mengalami ribuan lika-liku. Kata, peluang, adalah salah satunya. Jelas, peluang Wang Chen tidak buruk. Sayangnya kesempatannya kali ini tidak membawa keberuntungan, melainkan benih kehancuran. Berpikir sampai titik ini, patriark berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Anda seharusnya juga merasakan kekuatan perpaduan Sky Gold Force dan Vital Wood Force. Ini karena Anda telah sepenuhnya meninggalkan karakteristik Vital Wood Force dan memperkuat Sky Gold Force. Namun, semua ini hanya bersifat sementara. Jika Anda melangkah lebih jauh, Anda akan menyadari bahwa perpaduan Raging Fire Force dan Vital Wood Force akan sepenuhnya melampaui perpaduan Sky Gold Force dan Vital Wood Force. Namun, jenis energi ini ditakdirkan untuk tidak menyatu. Terlebih lagi, meskipun Anda berhasil melakukan fusi sekarang, lalu bagaimana? Seperti saat ini, bahaya bisa muncul kapan saja. Mungkin, jika Anda bertemu dengan seniman bela diri biasa, Anda bisa menekan mereka dan meraih keunggulan. Tentu saja, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, bagaimana jika Anda bertemu dengan seorang ahlinya? Begitu Anda berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan terpengaruh oleh energi pihak lain, benih bahaya akan meletus. Bahkan, hal itu mungkin menjadi tidak terkendali. Saat itu, hidupmu akan dalam bahaya. Sang Patriark menatap Wang Chen dalam-dalam dan melanjutkan. Mendengar kata-kata Patriark, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan emosional dan takut. Seperti yang dikatakan oleh Patriark. Baru saja, alasan mengapa energi dalam tubuh Wang Chen meletus adalah karena keseimbangannya rusak. Begitu keseimbangannya rusak, kedua energi ini, yang saling eksklusif, akan seperti hukuman mati, dan akan menyebabkan Wang Chen jatuh ke dalam kutukan abadi. Pada saat ini, Wang Chen merasa takut sekaligus senang. Dia senang telah mengetahui masalah ini sebelumnya. Jika dia tidak mengetahui masalah ini hari ini, dia akan semakin menempuh jalan yang salah. Pada saat itu, jika krisis seperti itu terjadi dalam pertempuran nyata, konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, dia harus bertarung dengan Black Robey. Jika dia tidak menemukannya hari ini, lalu, bagaimana dengan setengah bulan kemudian? Dia mungkin kalah tanpa perlawanan. Sekarang setelah dia mengetahui hal ini, belum terlambat. Memikirkan hal ini, Wang Chen merasa lebih beruntung. Bukan suatu kesalahan baginya untuk datang ke klan Star Moon kali ini. Keuntungan kecil ini saja sudah cukup. Selain itu, Wang Chen tahu bahwa keuntungannya jauh lebih dari ini. Terima kasih atas ajaranmu, senior. Saya pasti akan mengingat ini. Namun energi ini tidak dapat digunakan, apakah tidak ada gunanya? Setelah menghela nafas, Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah perpaduan kekuatan logam surgawi dan kekuatan kayu vitalitas tidak ada gunanya? Wang Chen tidak mempercayainya. Samar-samar, Wang Chen merasa ketika dia menggabungkan energi ini, dia sepertinya kehilangan sesuatu, tetapi sepertinya ada perasaan tambahan. Penemuan ini memberi Wang Chen sebuah intuisi. Penggabungan kekuatan logam langit dan kekuatan kayu kehidupan sangatlah penting. Jadi, apa yang terjadi? Terima kasih telah menonton!